Kinsu adalah salah satu dari sembilan negara bagian di dunia. Negara ini menghadap ke laut di timur, pegunungan seratus ribu di selatan, dan negara bagian lainnya di barat laut. Negara ini merupakan tempat penting bagi para kultifator abadi di zaman kuno, dan sekarang menjadi wilayah pengaruh sekte teratas di sembilan negara bagian, sekte karakteristik Dharma. Pegunungan Lianyun terletak di Kinsu. Pegunungan ini naik dan turun terus-menerus sejauh ribuan mil. Puncak utama dikelilingi oleh para pembudidaya abadi, dan tidak ada satupun dari mereka yang biasa-biasa saja. Setelah ratusan tahun, pemandangan di luar gerbang sekte karakteristik Dharma tidak jauh berbeda dari saat Zhang Fan masih muda, kecuali lebih makmur dan lebih berkuasa. Dari waktu ke waktu, beberapa keluarga kultifator abadi dan kultifator individu lewat dan menatap gerbang sekte karakteristik Dharma dengan kagum, terutama para pengikut sekte karakteristik Dharma yang datang dan pergi tanpa batasan apapun. Baik mereka berada di sekte dalam maupun luar, mereka adalah target yang mereka iri dan ingin mereka gantikan. Di antara mereka, ada banyak kultifator muda yang baru saja memasuki jalan keabadian. Pada saat ini, banyak tetua dan orang tua akan memberitahu mereka secara rincin tentang sekte karakteristik Dharma yang kuno, mulia, dan kuat. Di antara mereka, ada satu orang, Zhang Fan. Donghua Zhenren, Zhang Fan. Ia bangkit seperti komet dan pernah menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat menandinginya. Ia terpaksa meninggalkan Qin Zhu selama bencana seratus tahun. Ketika ia kembali seratus tahun kemudian, ia mencapai alam Yuanying. Wujud Dharma Kaisar Iblis terkenal untuk sementara waktu, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan Zhenren dari generasi yang lebih tua, atau bahkan lebih baik. Ia bepergian ke luar negeri dan memandang rendah alam semesta. Ia tidak pernah dikalahkan dalam pertempuran seumur hidupnya. Ia mengendalikan peta bintang siklus surgawi dan mengalahkan semua musuh yang menyerang. Ia menekan dunia dengan kekuatannya sendiri, dan tidak ada yang berani menatap matanya. Banyak sekali amal perbuatannya yang melimpah ruah, dan orang-orang sering membicarakannya sampai mulut mereka kering. Mereka ingin membicarakannya, tetapi tidak ada habisnya. Hal semacam itu terjadi hampir setiap hari di luar gerbang sekte karakteristik Dharma dan di Tanah Kinsu. Nama Donghua Zhenren, Zhang Fan, bergema di hati banyak kultifator muda abadi, hampir seperti dewa. Ia sebanding dengan para guru besar kuno yang legendaris. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi selanjutnya? Mengapa tidak ada berita tentang Donghua Zhenren selama ini? Seringkali setelah generasi tua dari para penggarap abadi menyelesaikan narasi mereka, para penggarap abadi yang lebih mudah akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan serupa sebelum mereka sempat membasahi tenggorokan mereka dengan tes spiritual. Pada saat ini, sebagian besar senior yang tampaknya mengetahui cerita itu seperti punggung tangan mereka akan tertegun sejenak, dan kemudian secara misterius berkata, saya mendengar dari seseorang di sekte karakteristik Dharma saya bahwa Master Tao Donghua sedang bepergian ke seluruh dunia, bepergian ke seluruh sembilan wilayah, mencari kesempatan untuk menerobos tahap dewa, mungkin. Mungkin apa? Mungkin saat dia muncul lagi, dia sudah menjadi seorang penggarap transformasi keilahian yang abadi. Seorang daulor tahap formasi jiwa. Pada saat ini, para kultifator muda sering mendambakan keabadian. Betapa mulia dan indahnya hal ini. Tidak peduli seberapa rendah akar spiritual seseorang, tidak peduli seberapa miskin situasinya, selama seseorang berkultifasi selama sehari, tidak ada seorang pun yang tidak mendambakannya. Saya benar-benar ingin bertemu Donghua Zenren suatu hari nanti dan meminta bantuannya. Jika aku bisa menjadi muridnya, mungkin ada harapan untuk keabadian. Bukankah itu luar biasa? Ketika para kultifator muda akhirnya mengungkapkan perasaan seperti itu, para tetua akan sedikit menyemangati mereka. Tidak lebih dari, kalian punya kesempatan, tidak akan ada masalah, jadi kalian harus lebih giat berkultifasi dan jangan bermalas-malasan, dan seterusnya. Bahkan, mereka semua diam-diam mencaci, berangan-angan, bahkan aku tidak punya kesempatan seperti itu, dan seterusnya. Tidak seorang pun tahu bahwa hari ini, ketika kejadian di atas terjadi seperti biasa, sekte karakteristik Dharma, sekte-sekte di seluruh provinsi Kin, dan bahkan semua sekte utama di sembilan wilayah semuanya terkejut. Saya, Zhang Fan dari sekte karakteristik Dharma, kembali. Di sembilan wilayah, semua mas tertau di atas tahap Yuan Ying, apakah mereka berkultifasi dalam pengasingan atau berjuang demi harta karun, apakah mereka duduk di sekte atau menjelajahi relik, bahkan jika mereka disegel oleh batasan atau ditekan oleh mantra. Tidak peduli apapun situasinya, tidak peduli apa yang sedang mereka lakukan, pada saat yang sama, kalimat yang sama muncul di benak mereka. Abaikan semua rintangan dan hancurkan semua penghalang di saat yang bersamaan. Kalimat itu bagaikan dekrit dari surga, mengalir ke dalam pikiran setiap orang dengan keinginan seluruh dunia. Sekte karakteristik Dharma. Guru Tao Dong Hua, Zhang Fan. Selain rasa kaget dan takut, berbagai pikiran muncul di benak mereka. Akhirnya, mereka semua sampai pada satu kata. Penyelesaian roh primordial. Ada yang terkejut, ada yang senang, ada yang takut, dan ada yang khawatir. Para master Taoist tahap Yuan Ying, yang biasanya sulit dipahami oleh para kultifator muda, tampaknya tiba-tiba kehilangan ketenangan mereka. Segala macam emosi muncul di wajah mereka. Saya, Zhang Fan dari sekte karakteristik Dharma, kembali. Setelah melangkah keluar dari pegunungan 100 ribu dan mendarat di Provinsi Qin, Zhang Fan melihat pegunungan Lian Yun di kejauhan, yang tampak seperti naga raksasa tergeletak di tanah. Dia tidak bisa menahan perasaan gembira dan hampir tak terkendali. Indra ketuhanannya yang besar tiba-tiba meledak. Dari utara ke Padang Belantara, ke timur ke laut, ke barat ke berbagai provinsi, sebagian besarnya menyapu tanah Provinsi Qin. Dia tidak melewatkan sejengkal tanah pun, bahkan sehelai rumput dan sebatang pohon pun. Kekuatan indra ketuhanan Zhang Fan dapat dikatakan tak tertandingi di dunia. Kekuatan semacam ini, yang lebih tinggi dari indra ketuhanan dan berasal dari roh primordial, dikatakan mampu menyapu tiga alam dan melihat segalanya saat berada pada titik terkuatnya. Meskipun dia belum mencapai level itu, dia tidak jauh darinya. Dunia sembilan prefektur sebesar telapak tangannya. Pada saat ini, dia benar-benar memahami seberapa besar kesenjangan antara seorang Master Tao pembentukan jiwa dan seorang Master Tao tahap Yuanying. Dalam proses kesadaran ilahiyahnya menyebar ke seluruh dunia, tidak ada kesadaran ilahiyah seorang Master Tao tingkat Yuanying yang dapat bersembunyi dari persepsinya, dan tidak ada kesadaran ilahiyah siapapun yang dapat menahan transmisi suaranya. Perasaan berada di atas segalanya ini seakan mengintip dari singgah sana di titik tertinggi pengadilan surgawi. Sembilan prefektur hanyalah sebuah gambar di atas meja, dan para kultifator hanyalah orang-orang biasa di bawah kekuasaan mereka. Fiu! Setelah waktu yang lama, Zhang Fan akhirnya menghela napas panjang dan menahan gejolak emosinya. Dalam ratusan tahun terakhir, dia tidak tahu berapa kali dia telah meninggalkan Provinsi Qin dan menginjakan kaki di tempat lain. Dia pergi ke dunia bawah dan pergi sejauh belantara di seberang lautan. Tetapi dia tidak pernah begitu bersemangat. Bahkan ketika Provinsi Qin pernah mengalami kesulitan di masa lalu dan dia kembali setelah meninggalkannya selama seratus tahun, hal itu tidak dapat dibandingkan dengan saat ini. Bukan hal yang aneh bagi Zhang Fan untuk memiliki perasaan seperti itu. Ketika dia pergi lebih awal, itu adalah untuk memulai perjalanan mendaki jalan abadi yang terjal, dan dia membawa hati yang gigih. Ketika dia kembali, dia tidak berani mengendur, dan itu sebagian besar adalah untuk mempersiapkan ekspedisi berikutnya. Namun kali ini sangat berbeda. Begitu Zhang Fan menginjakan kaki di tanah Provinsi Qin, banyak pikiran muncul di benaknya. Seolah-olah rumput dan pohon yang tidak dikenalnya itu mengekspresikan kegembiraan, menceritakan jalan pikirannya di masa mudanya. Satu persatu, suara-suara yang agak kekanak-kanakan, yang tidak dikenal namun sangat akrab, dibacakan, satu persatu, kata demi kata. Jalan abadi yang panjang mencari keabadian. Ribuan seni dan ribuan sekolah berjuang untuk kebebasan. Hanya ingin hidup abadi di dunia dan tidak membusuk bersama rumput dan pohon saja, itulah keinginan tertinggi semua makhluk hidup. Selain umur panjang, apa lagi yang bisa saya minta? Tapi aku mohon. Langit tak dapat mengabaikan keinginanku, bumi tak dapat melawan hatiku, hidup dan mati ada di tanganku, semuanya sesuai keinginanku. Apa gunanya budidaya? Saya hanya mencari umur panjang. Apa gunanya sihir? Hanya untuk kebebasan. Itulah maksudnya, kebebasan yang kekal dan tidak dapat dihancurkan, kebebasan yang kekal. Dengan hati yang seperti menginjak es tipis, melakukan segala sesuatu dengan berani dan tekun. Itulah metode mencari dao, hati dao yang teguh. Lebih dari seratus tahun telah berlalu. Hidup bagaikan mimpi. Berapa banyak hal yang telah memudar dan berapa banyak warna yang telah memudar. Hanya kegigihan masa muda yang masih segar dan tertanam dalam tulang-tulangnya. Abadi dan tidak dapat dihancurkan. Kebebasan abadi. Apakah aku melakukannya? Apakah aku melakukannya? Zhang Fan tampaknya telah memasuki alam misterius. Dia tidak terbang di udara, juga tidak menempuh jarak puluhan ribu kilometer dalam sekejap. Selangkah demi selangkah, dia berjalan ke arah sekte karakteristik Dharma. Seperti sedang berziarah, ia berdoa dalam hatinya. Apakah aku berhasil? Sebuah kalimat sederhana bergematan pahenti seperti lonceng besar. Kesulitan dalam berkultivasi di masa muda, rasa puas diri karena menonjol di masa muda, kemarahan karena meninggalkan kampung halaman, kegembiraan karena menguasai dunia. Adegan-adegan dari ratusan tahun lalu muncul satu demi satu. Jika melihat kembali ke masa lalu, semuanya berubah menjadi desahan. Suatu hari, dua hari, tiga hari, sepuluh hari, dua puluh hari, seratus hari. Zhang Fan berjalan kaki, berdoa kepada hatinya. Setelah seratus hari, ia akhirnya tiba di kaki pegunungan Lianyun, di depan sekte karakteristik Dharma. Menatap awan-awan, awan-awan itu seperti naga yang berputar-putar. Burung bangau membentangkan sayapnya di langit, dan suara lonceng giyok menyebar ke seluruh dunia. Kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi udara. Ratusan tahun yang lalu, disinilah Zhang Fan melangkah ke jalur kultivasi abadi sambil berdiri di belakang kakeknya yang berambut putih dan bungkuk. Ratusan tahun kemudian, disinilah Zhang Fan, dengan kultivasi formasi jiwanya, mengirimkan transmisi suara tertinggi ke sembilan wilayah dan mengejutkan para pahlawan sebelum kembali ke sekte. Fiuh! Ia menghembuskan napas panjang lagi. Napas ini tetap berada di dada Zhang Fan selama seratus hari. Napas ini menemaninya saat ia berjalan kembali ke gunung. Mengikuti kata hatinya dalam mencari dao, ia akhirnya berhasil dan kembali ke dunia. Mungkin seseorang yang hidup selamanya. Abadi dan tidak bisa dihancurkan, belum tentu. Kebebasan! Zhang Fan menyipitkan matanya dan kilatan dingin melesat ke segala arah. Dia menatap ke suatu tempat di kehampaan dengan santai. Tatapan matanya sangat dalam, seolah-olah bisa melahap segalanya. Setelah sekian lama, dia perlahan menarik kembali tatapannya dan menyembunyikan ketajaman di matanya. Senyum hangat muncul di wajahnya saat dia melihat awan yang tersebar, lonceng perunggu dan lonceng giyok yang bergema, dan sosok-sosok yang dikenalnya. Zhu Jiuxiao, Feng Jiuling, Kakek, Siruo, Long Yun, Long Er, Yu Yu. Sosok-sosok yang familiar dan senyum hangat itu bagaikan akhir musim dingin dan datangnya musim semi. Itu sudah cukup untuk menghilangkan semua kabut dan membuat orang mabuk. Mereka menaiki tangga yang dibentuk oleh awan-awan yang berkesinambungan dan berjalan keluar dari gerbang gunung. Di belakang mereka, puluhan ribu pengikut sekte karakteristik Dharma mengikuti. Semua orang menginjak artefak Dharma standar sekte karakteristik Dharma dan membentuk dua baris di kehampaan. Aura mereka bercampur dan mengejutkan, menyelimuti seluruh pegunungan lianyun. Zhang Fan tidak dapat lagi menahan kegembiraan di hatinya. Dia melangkah maju dan muncul di hadapan semua orang lagi. Zhu Jiu Xiao, Feng Jiu Ling, dan yang lainnya semua tersenyum tetapi tidak maju untuk berbicara. Mereka hanya mengangguk untuk memberi salam. Makna di balik kata-kata mereka tidak bisa lebih jelas lagi. Zhang Fan tersenyum penuh terima kasih dan kemudian berjalan di depan lelaki tua itu, Si Ruo, Yu Yu, dan yang lainnya. Kamu kembali. Saya kembali. Kata-kata yang sangat sederhana itu mengandung kasih sayang yang tak terlukiskan. Namun, saat itu belum tepat dan tidak ada cara untuk mengungkapkannya. Ketika Zhang Fan memegang tangan lelaki tua itu dan Si Ruo dan menghadap gerbang gunung Sekte Karakteristik Dharma, sebuah suara keras yang dapat menyebar ke seluruh provinsi Kin menggelegar. Para murid Sekte Karakteristik Dharma menyambut Sang Guru Leluhur kembali ke gunung. Selamat, Guru Leluhur. Anda telah naik ke alam keabadian dan menjadi tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Roh purba Anda bebas dan tidak terbatas. Anda akan hidup sepanjang dunia dan bersinar seperti matahari dan bulan. Selamat, Guru Leluhur. Petik 2.2 Kata-kata itu diulang-ulang terus-menerus, semakin keras diucapkan, hingga dunia bergema dan semua orang di alam semesta menjadi saksi. Seluruh provinsi Kin, dan bahkan seluruh sembilan prefektur, pada saat ini, kecuali suara ucapan selamat, semua orang terdiam. Sembilan prefektur berguncang dan semua makhluk abadi terdiam. 1232 Dunia Sembilan Prefektur Sedang Kacau Balau Sepotong berita seakan-akan telah menumbuhkan sayap dan terbang melintasi angkasa. Ia melintasi sungai dan gunung yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat dan mencapai telinga hampir semua orang kuat di dunia manusia. Di mata manusia, tidak ada perbedaan pada hari ini. Mereka bangun saat ayam berkokok dan beristirahat saat matahari terbenam. Hari itu sama membosankannya seperti hari-hari lainnya di masa lalu. Namun, bagi para pembudidaya abadi, hari itu tidak ada bedanya dengan tsunami, badai yang mengguncang bumi. Sekte karakteristik Dharma Dong Hua yang sempurna, tidak, sekarang seharusnya disebut Tuan Daois Dong Hua, telah mencapai kesuksesan besar dalam roh primordialnya dan kembali ke sekte. Dia menyapu dunia manusia dengan kesadaran ilahinya yang tak tertandingi dan mengumumkan kepulangannya, yang juga menghalangi semua pusat kekuatan teratas di dunia manusia. Setelah itu, sekte karakteristik Dharma membuka pintunya, dan lebih dari 10 ribu murid menyambut Sang Patriark. Itu adalah acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, seluruh provinsi Kin bergema dengan ucapan selamat dari para murid sekte karakteristik Dharma. Semua dewa di sembilan prefektur terdiam. Semua kemuliaan dibayangi oleh kecemerlangan Sang Fan. Betapa serunya pemandangan itu. Setelah badai, ada gelombang yang tak berujung. Setelah gempa bumi, ada gempa susulan yang tak berujung. Hal yang sama terjadi pada dunia kultifasi abadi di dunia manusia. Hampir semua kultifator abadi yang merasa memiliki status dan terlibat sedang mendiskusikan masalah ini dengan penuh semangat, seolah-olah mereka bangga akan hal itu. Bahkan para kultifator yang hebat dan berkuasa serta para ahli top sibuk menghubungi satu sama lain, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan cara menghadapinya. Untuk sesaat, seluruh dunia kultifasi abadi menjadi gempar. Tidak diketahui berapa banyak orang yang memiliki ambisi, kultifasi abadi harus seperti ini. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Sang Fan saat ini. Setelah keributan, keheningan kembali. Di sekte karakteristik Dharma, dua orang duduk berhadapan di Aula Warisan. Salah satunya adalah Sang Fan. Ia mengenakan jubah hitam, tetapi sikapnya sangat alami. Seolah-olah ia sedang duduk santai di bawah naungan pohon pinus pada suatu sore musim panas yang terik. Ia tampak sangat riang dan tenang. Orang satunya adalah seorang lelaki tua yang bermartabat. Auranya sedalam lautan, tetapi matanya tertutup. Berdiri di depannya, rasanya seolah-olah dia bisa melihat menembus segalanya. Ketakutan muncul di hatinya. Dia tidak tahu betapa mengerikannya mata yang tertutup selamanya itu saat terbuka. Pada saat ini, orang yang bisa duduk berhadapan dengan Sang Fan dan memiliki penampilan yang aneh adalah orang yang selalu berkuasa di sekte karakteristik Dharma, penguasa peta bintang siklus surgawi, dan tokoh perkasa teratas dari sembilan wilayah yang telah melindungi sekte karakteristik Dharma dengan kekuatan untuk menopang langit dan laut sebelum kebangkitan Sang Fan. Naga Obor, Obor Sembilan Surga. Tidak jauh di depan mereka berdua, sebuah gulungan lukisan tergantung tinggi di udara, menutupi seluruh dinding. Ada bintang-bintang yang beredar di atasnya, dan auranya berfluktuasi. Itu sangat dalam dan mendalam. Di bagian langit berbintang yang sangat sunyi, samar-samar orang bisa mendengar raungan ribuan setan. Diagram bintang siklus surgawi, sebenarnya kamu ini harta karun yang seperti apa? Sejak Sang Fan memasuki aula warisan bersama Obor Jiu Xiao, pandangannya tak pernah lepas dari harta karun sekte karakteristik Dharma ini. Semakin ia mempelajarinya, semakin dalam harta karun itu. Saat pertama kali bersentuhan dengan diagram bintang siklus surgawi, dia hanyalah seorang kultifator pemurnian ki dan tidak memiliki nilai apapun. Saat itu, diagram bintang siklus surgawi tampak sedalam lautan, dan dia dapat memahaminya sedikit. Itu bukan tanpa hasil. Sekarang, Sang Fan adalah penguasa dao formasi jiwa yang bermartabat, eksistensi teratas di dunia manusia. Bahkan di dunia roh, dia akan menjadi salah satu dari sedikit yang teratas. Namun, ketika dia menghadapi diagram bintang siklus surgawi, perasaan yang dia dapatkan tidak berbeda dari saat dia masih muda. Biasanya, kedalamannya sama dan tak terduga seperti lautan, tapi begitu pula, dia bisa memahami sedikitnya. Setelah sekian lama, Sang Fan perlahan menarik kembali pandangannya. Ia merasakan resonansi samar antara wujud Dharma Gagak Emas dan diagram bintang siklus surgawi. Ia berpikir dalam hati, diagram bintang siklus surgawi, apapun latar belakangmu, aku, Sang Fan, akan menyingkap tabir misterius itu padamu suatu hari nanti. Bagaimanapun juga, kau sudah sampai pada titik ini. Tepat pada saat ini, suara Zhu Jiu Xiao terngiang di telinga Sang Fan. 30% keberuntungan, 30% akumulasi, 30% kerja keras, dan 10% keberuntungan. Sang Fan tersenyum dan berhenti sejenak. Ia kemudian berkata, Bagaimana denganmu, kakak senior Su? Saat itu, ketika Sang Fan masih menjadi makhluk jiwa baru lahir yang sempurna, dia samar-samar dapat merasakan bahwa kultifasi Zhu Jiu Xiao telah mencapai puncak alam jiwa baru lahir dan bahkan setengah langkah menuju alam pembentukan jiwa. Terlebih lagi, dia telah bertanggung jawab atas diagram bintang siklus surgawi selama bertahun-tahun. Bahkan hanya dengan memahami auranya saja sudah cukup baginya untuk menerobos ke alam formasi jiwa, dibandingkan dengan para kultifator lainnya. Dalam keadaan seperti itu, dengan wujud Dharma Zhu Jiu Xiao sebagai fondasinya, sumber daya dari sekte-sekte besar sebagai akumulasinya, dan perlindungan diagram bintang siklus surgawi, dia tetap tidak dapat menerobos ke alam pembentukan jiwa. Sang Fan adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Faktanya, memang begitulah adanya. Dengan tingkat kultifasi Sang Fan saat ini dan kekuatan indera keilahiannya, dia segera menyadari kedalaman dalam diri Zhu Jiu Xiao saat dia berhadapan dengannya. Alam kultifasi Zhu Jiu Xiao memang masih di puncak alam jiwa baru lahir. Dari auranya hingga kekuatannya, dia baru saja mencapai puncaknya. Dia hanya sedikit lagi dari alam tertinggi dan sedikit lagi dari alam pembentukan jiwa. Sang Fan benar-benar telah mengambil langkah itu dan memahami betapa sulitnya mencapainya. Selama kakak senior bersedia, kamu dapat mencapai kesuksesan fenomenal dalam roh primordialmu dan menjadi abadi hanya dengan satu pikiran. Dia menjawab tanpa menunggu Zhu Jiu Xiao menjawab. Begitukah, Zhu Jiu Xiao menertawakan dirinya sendiri. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Kemudian, ia berkata dengan ringan, mungkin. Hah. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia samar-samar merasakan sesuatu tetapi tidak dapat memahaminya. Zhu Jiu Xiao bertanggung jawab atas sekte karakteristik Dharma dan bertanggung jawab atas diagram bintang siklus surgawi. Mungkin ada sesuatu yang tidak dapat dia sampaikan kepada sekte tersebut dan membuatnya khawatir. Bingung, Zhang Fan hanya bisa berpikir seperti itu pada akhirnya. Baiklah, saudara muda Zhang, jangan terlalu banyak berpikir. Waktunya telah tiba. Apakah menurutmu aku akan menyembunyikannya darimu? Zhu Jiu Xiao menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk Zhang Fan. Dia tersenyum dan berkata, Katakan padaku, mengapa kamu datang mencariku? Oh, Zhang Fan juga tersenyum dan berkata, Apakah aku benar-benar punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu? Omong kosong, Zhu Jiu Xiao mendengus. Kau telah meninggalkan gunung selama puluhan tahun. Sekarang setelah kau kembali ke sekte, Kau tidak pergi dan menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anakmu. Jika kau tidak memiliki sesuatu untuk diceritakan kepadaku, Jangan katakan padaku bahwa kau ingin berbicara dengan kakak senior Su sepanjang malam. Zhang Fan tidak berani menjawab Zhu Jiu Xiao. Dia tahu betul temperamen Zhu Jiu Xiao. Zhu Jiu Xiao memiliki kekuatan ilahi yang mengguncang bumi, Tetapi dia telah terperangkap di tempat kecil ini selama bertahun-tahun demi sektenya. Temperamennya agak aneh dalam beberapa aspek. Zhang Fan dapat menjamin bahwa jika dia berani mengatakan ya, Zhu Jiu Xiao akan berani setuju dan berbicara dengannya sepanjang malam. Dengan pemikiran itu, Zhang Fan langsung-langsung ke pokok permasalahan. Kakak senior Su, aku benar-benar punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Saat dia mengatakan itu, ekspresinya menjadi serius dan memperlihatkan keseriusan. Ceritakan padaku tentang hal itu. Jantung Zhu Jiu Xiao tergerak dan dia duduk tegak. Saya punya sesuatu yang perlu diatur oleh sekte. Tidak seorang pun tahu apa yang dibicarakan oleh Daois Lord Dong Hua Zhang Fan dengan Zhu Jiu Xiao di Aula Warisan pada hari dia kembali ke sekte. Bahkan Naschen Sol Perfected Ones di sekte tersebut, selain dua atau tiga orang, bingung. Meski begitu, perintah yang mengguncang sembilan provinsi masih dikeluarkan satu demi satu. Perintah sekte, semua murid sekte karakteristik Dharma, baik yang di dalam maupun di luar, harus kembali ke sekte dalam waktu tiga tahun. Para pengikut sekte karakteristik Dharma tersebar di provinsi-provinsi sekitar, dari hutan belantara di utara hingga laut di timur. Ada banyak tempat, bagaimana mungkin mudah untuk kembali ke sekte dalam waktu tiga tahun. Kerugian dari industri dan wilayah yang tak terhitung jumlahnya di bawah nama sekte karakteristik Dharma, selain Prefektur Kin, dapat dibayangkan. Itu pasti angka astronomi. Kalau saja kembalinya Zhang Fan tidak menyebabkan semua kultifator di sembilan provinsi terdiam, bisnis-bisnis yang kehilangan perlindungan pasti sudah dijarah begitu pengikut sekte karakteristik Dharma pergi. Seiring berjalannya waktu, semakin besar kemungkinan bahwa beberapa orang akan mengambil risiko dan bersedia memikul tanggung jawab besar. Semua sekte dan vaksi yang berhubungan baik dengan sekte karakteristik Dharma. Semua murid sekte karakteristik Dharma yang berhutang budi pada mereka. Semua murid sekte karakteristik Dharma yang baik hati kepada mereka. Semua kerabat murid sekte karakteristik Dharma. Semua pengikut sekte karakteristik Dharma. Mereka semua telah mengirim surat Giyok ke sekte tersebut, mengundang kita untuk berkumpul di pegunungan Lianyun tiga tahun kemudian. Surat Giyok dari sekte karakteristik Dharma mewakili seluruh sekte karakteristik Dharma. Biasanya, pendistribusiannya sangat ketat. Surat itu tidak akan dikirim kecuali jika itu adalah acara besar. Namun, kali ini, surat itu dikirim ke seluruh dunia dan banyak orang menerimanya. Sekte karakteristik Dharma telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sekte ini memiliki puluhan ribu pengikut dan kerabat yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak sekte dan faksi yang berhubungan baik dengan mereka. Ada juga banyak orang yang berteman dengan mereka demi sekte tersebut. Dengan demikian, tidak mengherankan jika tiga tahun kemudian, satu juta pembudidaya berkumpul di pegunungan Lianyun. Seberapa mengerikankah bagi satu juta pembudidaya untuk berkumpul di pegunungan Lianyun? Perintah sekte itu dikirim satu demi satu. Murid-murid sekte karakteristik Dharma yang tak terhitung jumlahnya bergerak bersama mereka. Seolah-olah embusan angin telah menyapu seluruh prefektur Kin. Kemudian menyebar, menyebabkan sembilan provinsi bergetar. Pada saat yang sama, rumor menyebar dengan cepat di antara tokoh-tokoh penting dari semua sekte teratas di sembilan provinsi. Pusat kekuatan kuno, Master Taoiskors Abandoning Sekorski, yang pernah mendominasi prefektur Kin, telah melarikan diri dan muncul kembali di dunia. Seberapa terkenalkah Taoiskorski di saman dahulu? Hanya para kultifator generasi muda yang tidak tahu seberapa kuatnya dia. Mereka yang benar-benar memahami apa yang telah dia lakukan di masa lalu semuanya diam-diam terkejut. Pertama kali dia muncul, konon katanya dia berada di suatu tempat di sembilan provinsi. Kemudian, dia dengan paksa menerobos penghalang langit dan bumi dan masuk ke alam roh untuk mencari teman-teman lamanya, menyebabkan keributan besar. Semua sekte teratas di sembilan provinsi memiliki kultifator transformasi ilahi tingkat abadi senior di alam roh, jadi berita itu dengan cepat menyebar ke telinga sebagian besar kultifator teratas di dunia manusia. Konon, saat Tao Korski memunjungi teman-temannya, ia sering menyebut Zhang Fan, Daolor Dong Hua dari sekte karakteristik Dharma di dunia manusia. Ia sering memujinya dan memanggilnya, orang pertama dari generasi muda. Bagaimana bisa, orang pertama dari generasi muda, ini disebut begitu saja. Jika orang lain yang mengatakan ini, para kultifator yang sombong itu akan meludahi wajah orang itu dan bahkan tidak menghiraukannya. Paling-paling, mereka akan menerima penilaian seperti, katak di dasar sumur yang tidak tahu bagaimana mengukur dirinya sendiri. Namun, ketika kata-kata ini keluar dari mulut Korski, maknanya benar-benar berbeda. Terutama ketika Korski mengatakan bahwa dia pernah bertarung melawan Zhang Fan sebelumnya, dan berakhir dalam posisi yang tidak menguntungkan, itu benar-benar menyebabkan kegemparan. Tidak seorang pun tahu berapa banyak kultifator transformasi ilahi tingkat abadi senior yang mengirim pesan ke dunia fana, menanyakan tentang Zhang Fan, sehingga berita itu menyebar ke seluruh sembilan provinsi dengan kecepatan yang seratus kali lebih mengerikan daripada di alam roh. Orang pertama dari generasi muda, Tuan Taudonghua, Zhang Fan. Pertama, roh primordialnya mencapai tingkat fenomenal, dan pikiran ilahinya menghalangi dunia, membuat semua makhluk abadi terdiam. Kemudian, Daoist Korski membuka matanya untuknya, dan dia disebut orang pertama dari generasi muda. Zhang Fan sendirian, hanya dalam beberapa hari, mengguncang sembilan provinsi. 1233 Zhang Fan, Zhang Fan lagi. Seorang penguasa Dao pembentukan jiwa. Yang pertama bangkit. Dari kejauhan, terlihat sebuah puncak. Dari dekat, itu adalah sebuah panggung. Suara menyeramkan yang terdengar seperti tulang-tulang busuk yang bergesekan satu sama lain dapat terdengar, bercampur dengan ketidaksabaran seperti badai. Platform itu memiliki radius 10 ribu kaki, dan ada lusinan sajadah, yang semuanya diisi oleh para penggarap. Di depan ada seorang lelaki tua kurus yang tampak seperti tengkorak. Dia memegang tongkat tulang putih dan melangkah maju mundur. Dari waktu ke waktu, dia akan memukul tanah dengan tongkat itu, membuat suara yang membuat jantung berdebar-debar. Wah! Terdengar suara lain. Lelaki tua yang seperti tengkorak itu akhirnya tak kuasa menahan rasa tertekannya. Dengan punggungnya menempel pada batu bulat, ia memukul tanah dengan tongkatnya dan berteriak. Di seluruh sembilan wilayah, namanya ada di mana-mana. Itu membuat telinga orang-orang menjadi kapalan. Katakan padaku, apa yang terjadi? Bagaimana kita harus menghadapinya? Katakan saja, kalian semua bisu. Di aula utama, semua orang terdiam. Sekelompok Master Taois jiwa baru lahir saling memandang, tidak tahu harus mulai dari mana. Dengan pukulan tongkat itu, seluruh panggung puncak ikut bergetar. Hanya batu penggerak angin yang berdiri di tengah puncak di belakangnya yang tetap tidak bergerak. Mereka yang seharusnya bergerak tidak bergerak, dan mereka yang tidak gemetar pun bergetar hebat. Kontrasnya jelas dan sangat aneh. Batu penggerak angin ini diukir dengan gambar naga melingkar dan burung phoenix berwarna-warni, dikelilingi oleh awan dan kabut. Batu ini menyembunyikan gunung, sungai, danau, dan laut, memperlihatkan semua jenis makhluk hidup. Lapisan kekuatan spiritual beriak seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Di batu angin yang bergerak, bendera hitam pekat berkibar tertiup angin. Suara aneh seperti burung hantu bercampur dengan suara angin kencang terus terdengar. Puncak Setan Mental Batu Setan Mental Spanduk Asura Baik itu gunung ini, batu penggerak angin itu, atau bendera hitam pekat di atasnya, semuanya terkenal di sembilan wilayah. Ini adalah basis dari salah satu dari tiga sekte utama Provinsi Kin, Jalan Iblis Terpesona. Baiklah, orang tua, lakukan apa yang harus kau lakukan. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun ini, Jalan Iblis Terpesona kita telah ditekan oleh sekte karakteristik Dharma untuk waktu yang lama. Kita hanya menyembunyikan kepala kita. Tepat saat lelaki tua kurus kering itu hendak meledak dalam kemarahan, suara perempuan yang serak dan tidak mengenakan terdengar. Menatap ke arah sumber suara, orang dapat melihat bahwa pemilik suara itu adalah seorang wanita cantik. Kontrasnya begitu jelas sehingga tak terlupakan. Orang-orang luar biasa memiliki banyak keanehan. Pria dan wanita ini kebetulan membuktikan pepatah ini. Jika ada pakar kelas atas di Provinsi Kin yang mengenal mereka, mereka pasti dapat dengan mudah mengenalinya. Daoi Skeleton, wanita tua itu. Kedua orang yang berbicara di Mental Demon Peak adalah pemimpin sejati Enchanted Road. Pasangan sahabat Daoi ini memiliki tingkat kultivasi yang mendalam, kekuatan yang dahsyat, dan kekuatan ilahi yang aneh. Mereka ditakuti oleh para kultivator abadi di Prefektur Kin. Mereka adalah tokoh-tokoh seperti Zhu Jiuxiao dan Feng Jiuling dari sekte karakteristik Dharma. Tentu saja, ini terjadi sebelum kebangkitan Zhang Fan yang luar biasa. Setelah bencana seratus tahun di Prefektur Kin, hanya Zhang Fan seorang yang mendominasi dunia dan menjadi pusat perhatian. Duduk di bawah kerangka sempurna dan wanita tua itu adalah Li Mein Yang, Fata Morgana sempurna, Mata Roh sempurna. Kebanyakan dari mereka pernah berinteraksi dengan Zhang Fan di masa lalu dan dianggap sebagai tokoh terkemuka di antara para Naschen Sol Perfected Ones dari Prefektur Kin. Jika tidak, mereka tidak akan duduk di sini untuk membahas masalah ini. Salah satu dari mereka adalah tokoh terkemuka di antara para kultivator Prefektur Kin. Namun, pada saat ini, mereka semua mengerutkan kening dengan getir. Aku bosan sekali. Skeleton sempurna terengah-engah dan duduk di kursinya. Setelah berpikir sejenak, dia merasa marah dan berkata dengan suara teredam, Dulu, tidak, itu belum lama ini. Daolord Dong Hua itu masih junior. Bagaimana dia bisa? Apakah kalian semua berkultivasi menjadi abadi dengan seekor anjing? Hem. Gelombang kemarahan jahat akhirnya diarahkan pada jiwa baru lahir yang sempurna di jalan ajaib. Kita telah berkembang menjadi seekor anjing. Seberapa jauh lagi kamu bisa menjadi lebih baik? Semua orang bergumam dalam hati, tetapi mereka tidak berani memprovokasi Perfected Skeleton saat ini. Mereka semua menundukkan kepala dan terus diam. Orang tua, kamu belum selesai. Wanita tua itu berteriak dengan marah. Sikapnya menjadi semakin genit, dan suaranya semakin tidak enak didengar. Skeleton sempurna tanpa sadar menutup telinganya. Akhirnya, dia menggelengkan kepala dan mendesah, menenangkan diri. Dia baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun, dan dia sudah mampu mengguncang seluruh sembilan negara hanya dengan satu tangan. Sosok seperti itu belum muncul selama bertahun-tahun. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah yang pertama dari generasi muda. Nada bicara wanita tua itu dipenuhi dengan kekaguman. Para Nascensol Perfected Ones di bawah juga mengangguk berulang kali. Mereka semua merupakan pusat kekuatan di daerahnya masing-masing, jadi bukan berarti mereka tidak berani mengakuinya. Lalu apa? Suara misterius Perfected Skeleton terdengar di waktu yang tepat. Betapapun hebatnya dia, dia bukan milik kita. Dia bukan dari Enchanted Road. Itulah pohon mengjulang tinggi dari sekte karakteristik Dharma. Bagi kita, itu hanyalah sambaran petir. Konyol. Orang tua, apa yang kau bicarakan? Wanita tua itu marah. Siapa yang bilang dia bukan milik kita? Jangan lupa siapa rekan daonya. Si Ruo. Iblis kecil di masa lalu, pemimpin masa depan jalan ajaib, Si Ruo. Pada saat yang sama, dia juga merupakan pendamping dao Zhang Fan dan ibu dari anaknya. Begitu kata-kata wanita tua itu keluar, semua orang terkejut. Kemudian, mereka tiba-tiba tersadar dan pikiran-pikiran melintas di benak mereka. Bukannya mereka bodoh, tetapi dengan status mereka, mustahil mereka memikirkan hal seperti itu. Jika memang begitu, Zhang Fan, Daolor Donghua, yang sekarang terkenal dan tampak seperti pahlawan dunia, memiliki hubungan yang dalam dengan jalan iblis ilusi. Di masa depan, ia mungkin menjadi pohon yang dapat menutupi langit jalan iblis ilusi. Batuk, batuk, batuk. Suasana aneh itu bertahan lama. Akhirnya, Perfected Skeleton terbatuk beberapa kali dan mengganti topik pembicaraan. Semuanya, menurut kalian apa tujuan sekte karakteristik Dharma melakukan ini? Sambil berbicara, dia mendecak lidahnya dan memuji, langkah yang sangat besar. Aku khawatir itu dapat mengumpulkan jutaan kultifator dan melibatkan semua sekte teratas di sembilan negara. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang melakukan ini. Sambil berbicara, Perfected Skeleton memainkan surat diok di tangannya. Dengan hubungan saat ini antara Enchanted Road dan sekte karakteristik Dharma, tidak aneh sama sekali menerima surat diok dari sekte karakteristik Dharma. Siapa lagi yang bisa jadi? Semua orang, termasuk Perfected Skeleton, tahu betul bahwa Zhang Fan baru saja kembali ke sekte dan membuat gerakan besar seperti itu, dan sekarang ada hal seperti itu. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Dewa Dawis tahap baru yang mengejutkan dunia dengan satu gerakan? Secara kebetulan, semua orang dari Enchanted Road terdiam. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Segala sesuatunya berhubungan dengan Zhang Fan, tetapi itu seperti batu besar yang tidak dapat dipindahkan. Mereka hanya merasa bahwa mereka sedang ditindas sampai kehabisan nafas. Ada rasa sedih di hati para Master Taoist tahap Yuan Ying. Dahulu kala, mereka masih tinggi dan perkasa. Hanya orang lain yang merasakan hal ini karena mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa sekarang giliran mereka berada di era yang sama dengan orang seperti itu. Aku tidak tahu apakah itu beruntung atau tidak. Setelah waktu yang lama, Perfected Skeleton menghela nafas panjang dan berkata dengan kecewa. Bagaimana kalau kita mengundang? Master Tao Jalan Ajaib, Li Mei Niang, yang duduk di kursi bawah, juga menyingkirkan postur menawannya yang biasa dan bertanya dengan hati-hati. Di tengah-tengah perkataannya, dia disela oleh dua teriakan keras pada saat yang sama, diam. Awan gelap tiba-tiba menyelimuti langit di atas puncak iblis mental. Spanduk Asura berkibar tertiup angin, seolah-olah dibangkitkan oleh teriakan keras. Orang-orang yang menyela adalah Perfected Skeleton dan wanita hantu tua. Mereka saling berpandangan, dan akhirnya, kerangka sempurna berkata dengan suara tegas, Li Mei Niang, apakah kamu ingin mati? Sekalipun kau ingin mati, jangan seret jalan Ajaibku bersamamu. Wajah cantik Li Mei Niang berubah pucat dan gemetar. Aku, aku hanya. Setelah terdiam sejenak, dia tampak telah mengumpulkan keberaniannya dan melanjutkan, mungkinkah leluhur jalan Ajaib kita bukan tandingannya, seorang kultifator formasi jiwa baru. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar teriakan dari puncak mental di menpik, diikuti oleh suara, bang, dari benda berat yang jatuh ke tanah. Dalam sekejap, para master tahu jalan Ajaib yang tengah duduk di panggung jiwa baru lahir tiba-tiba berdiri, masing-masing dari mereka tampak terkejut. Tepat di depan mereka, seluruh tubuh Li Mei Niang terlempar keluar dari sajadah. Dia masih melayang di udara, memuntahkan darah dengan liar, dan jatuh ke tanah seperti kantong kain yang penuh lumpur. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun perlawanan sebelum kekuatan spiritualnya tersebar. Untuk sesaat, dia seperti manusia biasa. Di atas, Perfected Skeleton perlahan menarik telapak tangannya. Gelombangnya membuat Li Mei Niang menderita kerugian besar. Para master daoi sencantet rot yang lain menatapnya dengan heran. Perlu diketahui bahwa meskipun Perfected Skeleton mudah marah, ia jarang menyerang orang-orang dari sektenya sendiri. Hatinya yang ganas selalu diarahkan pada orang luar. Dapat dikatakan bahwa ia adalah orang yang sangat mementingkan sekte tersebut. Orang seperti itu, karena kalimat Li Mei Niang, langsung menyerang tanpa ampun. Apa maksudnya ini? Hmm. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang kukatakan hari ini? Keluar dari mulutku dan masuk ke telingamu. Baiklah, kita akhiri saja di sini. Skeleton sempurna bahkan tidak memandang Li Mei Niang dan berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin para master tau jalan ajaib tidak tahu bahwa skeleton sempurna ingin mengatakan sesuatu, dan mereka pun cepat-cepat menanggapi dengan penuh hormat. Jalan ajaib kita memang memiliki penguasa dao formasi jiwa, dan jumlahnya lebih dari satu. Ada yang berada di alam abadi suci, di dunia kecil, dan ada pula yang bisa kembali ke dunia manusia kapan saja. Mendengar itu, para master tau formasi jiwa menampakkan ekspresi gembira dan menghela nafas panjang, merasakan kebanggaan yang tak terlukiskan. Meskipun mereka kurang lebih tahu tentang keberadaan Dao Lord of Soul Formation di sekte mereka sendiri, itu hanyalah rumor. Tanpa mencapai level Perfected Skeleton, mereka tidak akan dapat bersentuhan dengan kekuatan tersembunyi sekte yang sebenarnya. Kekuatan itu harus digunakan saat krisis untuk memastikan warisan sekte tidak hilang. Bagaimana bisa digunakan kecuali saat kritis? Namun, Perfected Skeleton melihat reaksi semua orang dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia lalu mencibir, lalu kenapa? Hmm, dengan dukungan seorang penguasa Dao Formasi Jiwa, bagaimana mungkin, lalu kenapa? Para master tau pembentukan jiwa merasa bingung dan menunggu dengan tenang hingga kerangka sempurna melanjutkan. Skeleton sempurna menghela nafas dan berdiri. Menghadapi spanduk asura yang berkibar tertiup angin, dia berkata dengan suara yang dalam, bahkan di antara penguasa Dao Pembentukan Jiwa, ada perbedaan kekuatan. Misalnya, bahkan ketika Zhang Fan masih menjadi penguasa Dao Pembentukan Jiwa, apakah kamu berani bersaing dengannya? Para master tau jalan ajaib saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Bukannya mereka tidak tahu bahwa Zhang Fan sudah ganas ketika dia masih menjadi master Dao Formasi Jiwa, tetapi mereka tidak cukup sombong untuk bersaing dengannya. Bagaimana mungkin gelar Zhang Fan sebagai orang terkuat setelahnya datang entah dari mana? Itu diperoleh setelah dia bertempur sengit dengan raksasa kuno, Dao Skorsky. Perkataan Perfected Skeleton bagaikan menuangkan seember minyak ke api kering, yang langsung menyulut emosi para master tau lainnya. Ah! Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bukankah dia seorang kultifator Formasi Jiwa Baru? Sekarang, mereka akhirnya mengerti mengapa Perfected Skeleton begitu serius, dan juga alasan mengapa dia tidak meminta para tetua sekte untuk maju. Orang macam apa Dao Skorsky itu? Sebagai kultifator yang lahir dan besar di Provinsi Kin, bagaimana mungkin mereka tidak tahu. Terlebih lagi, sekarang Dao Lord Dong Hua telah kembali ke sekte karakteristik Dharma dan memiliki peta bintang siklus surgawi di tangannya. Perfected Skeleton tidak mengatakan kata-kata selanjutnya, dan tidak perlu mengatakannya. Semua master Daoise Enchantet Rod menjadi pucat dan benar-benar menyerah pada ide itu. Ketika peta bintang siklus surgawi berada di tangan Zhu Jiusiao dan Zhang Fan, yang berada di alam jiwa baru lahir, mereka telah melihat kekuatan mengerikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Sekarang, jika Zhang Fan menunjukkannya dengan kekuatan Dao Lord of Soul Formation, itu mungkin akan sangat menakutkan dan tak terbayangkan. Huff! Li Mei Niang, bangun! Setelah menundukkan semua orang, Dao Skeleton berteriak dan menunjuk Li Mei Niang, yang gemetar dan sudut mulutnya berdarah. Dia berkata dengan dingin, Dengarkan orang tua ini. Entah itu idemu sendiri atau dorongan orang lain, kamu harus menyimpan kata-katamu di dalam perutmu. Kalau tidak, jangan salahkan orang tua ini karena menggunakan Asura Banner untuk membersihkan sekte tersebut. Keseriusan dan keseriusan dalam kata-kata kerangka sempurna segera membuat Li Mei Niang ketakutan, dan dia dengan cepat setuju dengan suara gemetar. Kalian semua pergi. Setelah beberapa lama, Perfected Skeleton tampak lelah dan duduk kembali di futon. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan para Daoismaster dari Naschen Sol Realam pergi. Orang pertama yang pergi adalah Li Mei Niang. Sekarang, Li Mei Niang telah benar-benar kehilangan persona genitnya. Dia hanya merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan peniti di puncak iblis mental ini, dan dia buru-buru ingin pergi. Setelah beberapa langkah, sebuah suara dingin terdengar dari belakang telinganya. Li Mei Niang, jika apa yang kamu katakan tadi diceritakan oleh orang lain, kamu tidak memerlukan orang tua ini untuk mengajarimu bagaimana menghadapinya, bukan? Niat membunuh dalam suara itu membuat Li Mei Niang langsung menggigil. Dia berbalik dan membungkuh sebelum bergegas pergi. Setelah beberapa waktu, hanya Skeleton Sempurna dan wanita hantu tua yang tersisa di puncak iblis mental. Hei, kakak senior, apa kamu tidak keterlaluan? Aku pikir Mei Niang. Kata wanita tua hantu itu dengan ekspresi sedikit khawatir. Sambil mempertahankan posturnya menghadap Panji Sura, Dawis kerangka melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara lagi. Jika kita tidak melakukan ini, bagaimana mereka akan memahami keseriusan situasi ini? Satu langkah yang salah dan mereka akan jatuh dari tebing. Huff. Dia lalu mendengus dingin dan berkata, selama orang tua ini ada di sini, tidak seorang pun dapat menggunakan jalan iblis terpesona sebagai tombak. Jika mereka ingin menguji ujung bintang yang pertama kali terbit, biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Kita tidak akan menjadi pusat perhatian. Bagaimana dengan ini? Wanita tua hantu itu menganggup dan mengulurkan jari-jarinya yang ramping untuk menunjukkan huruf biok sekte karakteristik Dharma. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa artinya? Skeleton Sempurna dengan Santai mengambil surat biok di tangannya dan berkata setelah beberapa saat, ayo pergi. Untuk sekte karakteristik Dharma. Ayo kita temui Kendall Jiu Xiao sebentar. Ketika para penguasa jalan iblis terpesona yang sebenarnya, Tengkorak Sempurna dan wanita tua hantu, pergi ke Gunung Lianyun dengan penuh keraguan, ada banyak wajah yang dikenal. Banyak orang yang berhubungan baik dengan sekte karakteristik Dharma memiliki pemikiran yang sama. Tianhou yang sempurna dari sekte pengendali roh di Provinsi Qin, prajurit ilahi Duan Tianlang dari sekte Langit Hitam di Provinsi Yu. Banyak ahli bergegas menuju sekte karakteristik Dharma pada saat yang sama dengan pikiran yang berbeda-beda dalam benak mereka. Pada saat ini, apa yang sedang dilakukan Zhang Fan, yang menurut semua orang berada di pusat badai? Di puncak matahari timur. Bernyanyi dan menari, kecantikan bagaikan batu giyok, pedang bagaikan pelangi. Memainkan lagu solo, bunga seperti brokat, memainkan seruling giyok. 1234. Matahari terbit di puncak matahari timur dari sekte karakteristik Dharma di Pegunungan Lianyun. Sejak Zhang Fan kembali ke sekte karakteristik Dharma dan kembali ke bekas puncak matahari timur, pemandangan aneh telah muncul di sekte karakteristik Dharma. Tidak peduli jam berapa saat itu, apakah saat matahari terbit atau terbenam, sekte karakteristik Dharma akan selalu melihat matahari merah terang tergantung di puncak-puncak matahari timur. Dari waktu ke waktu, akan ada seekor burung berkaki tiga dengan bulu emas menari di bawah sinar matahari merah di puncak matahari timur. Setiap kali, matahari merah itu tampak hidup, menjilati api emas dan memancarkan ribuan sinar cahaya. Semua murid sekte karakteristik Dharma tahu tentang burung itu. Itu adalah burung iblis yang dibawa oleh Daulor Dong Hua sejak dia berada di tahap pemurnian Ki. Jiwa baru lahir biasa yang telah disempurnakan bahkan tidak akan sanggup menahan kepakan sayapnya, jadi tentu saja mereka tidak berani melihatnya karena takut membuat marah leluhur kecil ini. Para murid sekte karakteristik Dharma sibuk dengan beberapa perintah mendadak dari sekte tersebut. Bahkan jika mereka sesekali lewat, mereka hanya bisa memandang puncak Dong Yang dari jauh dengan kagum. Kemudian, mereka hanya bisa melamun tentang diterima oleh Taulis Dong Hua dan dilatih dengan saksama olehnya. Itu saja. Oleh karena itu, tak seorang pun yang mendekat, sehingga tak seorang pun dapat mendengar alunan musik surgawi yang datang dari puncak Dong Yang. Suara seruling menembus hutan yang jarang, menyebabkan ranting dan daun berkicau. Suara itu menembus permukaan danau, menyebabkan riak-riak. Suara itu menembus kota yang ramai dan meresap ke dalam kabut. Akhirnya, seperti burung yang lelah kembali ke hutan, suara itu bertahan di halaman yang tertekan. Meja batu dan kursi kayu diukir. Itu adalah pemandangan alam yang menyatu dengan langit dan bumi. Di tempat elegan yang tampaknya bukan milik dunia pana ini, bayangan putih menari mengikuti alunan suara seruling yang jernih. Wuss! Sebuah rantai putih, seperti ular perak yang menari atau naga giyok yang muncul dari dalam tanah, tiba-tiba melesat keluar seperti kilat dan melilit sebuah pohon tua di puncak Issun Peak. Segera setelah itu, sosok yang sangat lembut dan anggun tak terlukiskan terbang ke langit bersama rantai putih. Dengan menggunakan kekuatan pohon tua, sosok itu berbalik dengan ringan dan perlahan turun dari langit. Dia tampak bagaikan peri dari surga, menari di bima sakti, turun ke dunia pana. Bersamaan dengan tawa itu, tubuhnya yang lentur dan anggun mendarat di tanah. Kakinya yang telanjang seperti batu giyok bersinar dengan kilau yang berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah itu adalah batu giyok terbaik yang telah diukir dengan cermat dan dimainkan oleh keluarga batu giyok selama beberapa generasi. Teratai seputih salju dan sebening kristal mekar dengan anggun di tempat kakinya melangkah. Embun yang tampak seperti mutiara mengalir di setiap kelopaknya dan dipenuhi dengan keindahan beku dan vitalitas yang luar biasa. Dengan satu titik dan jeda, si cantik menari di atas teratai putih. Satu gulung, satu gulung lagi. Sutra putih telah habis dan pelangi muncul, sentuhan embun beku. Tarian yang lembut dan indah itu secara alami berubah menjadi tarian pedang yang kuat. Kombinasi antara kekerasan dan kelembutan itu menyenangkan mata. Menyaksikan tarian keindahan yang tiada taraf ini bagaikan berada di tengah ratusan bunga di musim semi dan musim panas. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terpesona, tetapi ia tetap membuka matanya lebar-lebar dan tak sanggup melewatkannya, mengamati dengan rakus. Mendengar bunyi suling yang jernih dan merasakan bahwa setelah terbebas dari belenggu suling, seseorang akan terhanyut dalam suasana yang menenangkan, merdu, atau penuh gairah di tengah alunan musik surgawi, melupakan segala kekhawatiran duniawi dalam sekejap. Keindahan yang tak tertandingi di depannya memiliki kaki seperti batu biok, senyum yang manis, dan kecantikan yang tak terlukiskan. Dia adalah pendamping Tao Zhang Fan, pemimpin sekte berikutnya dari Jalan Ajaib, Si Ruo. Adapun pemilik seruling itu, selama seseorang melihat ke arah suara itu, tidak sulit untuk melihat seorang wanita mungil dan elok duduk bersila di atas huton. Tangannya yang putih dengan lembut menekan seruling biok itu. Rambutnya yang panjang bagaikan air terjun berwarna hitam pekat, lurus dan halus, menjuntai lurus ke tanah. Poninya yang sedikit terbuka tidak dapat menyembunyikan bunga anggrek ungu. Anggrek seperti itu di lembah yang kosong, mandiri dan jauh dari dunia, adalah milikku, Wan R. Selain mereka berdua, di halaman kecil di puncak matahari timur, yang awalnya didedikasikan untuk kakek Zhang Fan, hanya lelaki tua itu sendiri yang tertawa gembira, bersandar santai pada lelaki tua itu, bertepuk tangan dan tertawa. Zhang Fan minum sendiri, matanya penuh kehangatan. Tidak ada orang lain. Tarian seruling ini berlangsung lama. Penari tidak tahu apa itu kelelahan, dan pemain seruling menikmatinya. Zhang Fan dan yang lainnya yang menikmatinya berharap tarian ini bisa terus berlanjut seperti ini untuk waktu yang lama. Suash. Tiba-tiba, Sutra Putih menari-nari di udara, berlapis-lapis, dan padat. Di antara semuanya, ada seorang wanita cantik, satu kakinya menyentuh tempat duduk teratai, dan tubuhnya mulai berputar cepat. Dalam sekejap, bagaikan mimpi, bagaikan fantasi, bagaikan Dewi yang mabuk, mekar dengan kecantikan yang tak berujung. Bahkan kemakmuran yang jauh dan dekat, awan berwarna-warni yang tinggi dan rendah, ikan-ikan di danau, dan burung-burung di hutan, semuanya merasa malu dengan inferioritas mereka. Tidak ada yang lebih indah dari ini. Pada saat yang paling agung dan paling intens ini, seruling yang tampaknya tak pernah berhenti itu tiba-tiba berhenti, dan digantikan oleh nyanyian yang memukau bagaikan burung oriole yang meninggalkan lembah. Tarian Siruo sangat indah, dan lagu Waner tak tertandingi. Dua wanita yang sangat berbeda dengan temperamen yang sangat berbeda, tetapi mereka adalah satu-satunya di dunia. Bersama-sama, mereka menampilkan adegan yang paling indah di dunia. Ketika tarian dan lagu berhenti, Zhang Fan dan yang lainnya kembali menatap hutan yang subur, danau yang bercermin, dan awan berwarna-warni. Mereka tiba-tiba merasa warnanya berkurang, dan tidak ada lagi keaktifan di dalamnya. Satu tarian dan satu lagu membuat alam kehilangan warnanya. Kolaborasi antara Siruo dan Waner ini bisa dikatakan tiada taraf. Bagus, sangat bagus. Lelaki tua itu tertawa, satu tangannya membelai kepala cucunya, Yu Yu, yang duduk di pangkuan Cheng Huan. Tangan lainnya membelai jenggotnya dan tersenyum, wajahnya penuh kebaikan dan kepuasan. Kakek benar, ibu, kamu menari dengan sangat baik. Yu Yu tidak peduli bahwa dia meringkuk di samping lelaki tua itu dan melompat setinggi tiga kaki. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia sepertinya merasa ada yang salah. Dia segera menjulurkan lidahnya dan berkata, lagu ibu kedua juga sangat bagus, kamu harus mengajari Yu Yu. Di antara mereka bertiga, hanya Zhang Fan yang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ia berdiri untuk menyambut kedua wanita itu dan menyerahkan sapu tangan sutra kepada mereka masing-masing. Matanya penuh kelembutan saat ia berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Dia tidak tahu apakah itu karena nyanyian dan tarian yang tidak ada di dunia itu sulit, atau karena ratusan tahun penantian itu memilukan. Dari sekian banyak orang yang telah ditemuinya dalam ratusan tahun terakhir, hanya beberapa kerabatnya yang bisa menikmati kelembutan semacam ini. Pada saat ini, di hadapan orang-orang ini, lelaki di hadapan mereka tampaknya bukanlah penguasa Daodong Hua yang mengguncang sembilan negara, orang pertama yang bangkit, melainkan hanya seorang suami, ayah, dan cucu. Baik wajah maupun Dahi Siruo maupun Waner dipenuhi butiran keringat. Udara di atas kepala mereka juga mengepul. Meskipun wajah mereka penuh dengan senyuman, mereka tidak dapat menyembunyikan kelelahan mereka. Siruo adalah seorang kultifator Naschen Sol, dan Waner bukanlah seorang wanita biasa. Tarian dan lagu mereka seharusnya tidak seperti ini. Tapi kalau tidak seperti ini, tidak mungkin ada wanita cantik yang langka di dunia ini. Mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk tampil cemerlang. Ini tidak ada hubungannya dengan teknik, ini adalah perwujudan esensi, ki, dan jiwa mereka, dan itu adalah kecantikan alami yang ditampilkan secara ekstrim. Menghadapi sapu tangan brokat yang diserahkan Zhang Fan, Waner menerimanya dengan patuh. Siruo tidak bergerak sama sekali, sedikit memiringkan kepalanya seolah sedang menunggu sesuatu. Senyum itu cerdik dan licik, mirip dengan senyum yuyu yang duduk di sebelah Tuan Tua Cheng Huan. Namun, di mata Zhang Fan, itu adalah senyum gadis iblis kecil yang pertama kali ditemuinya di lembah tanpa kembali ratusan tahun yang lalu. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengambil sapu tangan dan menyekadahi Siruo yang halus. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengambil kembali sapu tangan brokat dari tangan Waner dan melakukan hal yang sama. Itu adalah semangkuk air. Siruo hanya meliriknya dengan genit lalu pura-pura tidak melihatnya. Dia memejamkan mata dan menikmati kelembutan yang langka ini. Hanya Tuan Tua dan yuyu yang melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mata lelaki tua dan gadis muda itu berbinar pada saat bersamaan. Di mata yuyu yang besar dan hitam putih, bola matanya berputar-putar. Dia melihat ke sana kemari, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Sang guru tua jauh lebih sederhana. Ia mengelus jenggotnya dan tersenyum. Ia ingin bertepuk tangan dan berkata, keterampilan yang bagus, enak. Tentu saja, itu hanya sebuah pikiran. Kalau tidak, gadis iblis kecil di sebelahnya tidak akan membiarkannya pergi dan mencabut jenggotnya. Keterampilan yang bagus, keterampilan yang bagus. Siapa tahu, dia bahkan bisa memberi orang tua ini seorang cucu atau semacamnya. Sang master tua sangat gembira dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal seperti itu. Sejujurnya, dia benar-benar puas sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak merasa puas? Terutama sebulan yang lalu, ketika Zhang Fan kembali ke sekte karakteristik Dharma dengan momentum yang mengguncang dunia, hal pertama yang dia katakan ketika dia sendirian dengannya. Kejadian pada hari itu masih segar dalam ingatan sang guru tua. Pada saat itu, Zhang Fan berlutut di depannya dengan keras. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, kakek, aku berhasil. Kamu berhasil. Tiga kata sederhana ini tampaknya memiliki daya tarik yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, guru tua itu dibawa kembali ke hari-hari ratusan tahun yang lalu, ketika dia gugup dan memaksakan diri untuk membusungkan dada dan mengirim cucunya ke sekte karakteristik Dharma. Hari itu, di luar balai warisan, guru tua itu menyentuh kepala Zhang Fan muda dan berkata dengan ramah, saya tidak punya kemampuan dalam hidup ini, saya juga tidak punya ambisi besar. Saya hanya punya satu keinginan. Jika keturunanku, Zhang Yuantu, bisa menjadi seorang kultifator hebat, jangan biarkan orang lain memandang rendah dirimu. Tidak seorang pun tahu bahwa setelah meninggalkan Zhang Fan di sekte karakteristik Dharma hari itu, guru tua itu menangis sepanjang perjalanan pulang. Tidak seorang pun tahu bahwa ketika Zhang Fan melakukan petualangan untuk pertama kalinya dan pergi ke lembah tanpa kembali, guru tua itu dipenuhi dengan rasa takut dan antisipasi. Tidak seorang pun tahu bahwa setiap kali dia mendengarkan orang lain dengan bangga berbicara tentang perbuatan cucunya, dan setiap kali dia mendengarkan cucunya dengan santai berbicara tentang pengalamannya, guru tua itu tidak dapat menyembunyikan sakit hati dan kekhawatirannya dibalik senyum di wajahnya. Tidak seorang pun tahu. Hanya tuan tua itu sendiri yang tahu. Selama ratusan tahun dan hari-hari yang tak terhitung, pengalaman pahit dan kebencian masa lalu memudar. Setiap malam, ketika lelaki tua itu terbangun dalam mimpinya, dia menyesali apa yang telah dikatakannya. Aku, Zhang Yuantu, tidak ingin punya cucu yang seorang kultifator hebat. Aku hanya ingin cucu yang aman. Meskipun kalimat ini terlintas dalam pikirannya berkali-kali, dia belum pernah mengatakannya kepada siapapun sebelumnya. Ia takut menimbulkan masalah bagi cucunya yang semakin hari semakin bertambah angkuh. Sang guru tua hanya dapat tersenyum ramah dan menyembunyikan segala kekhawatiran, ketakutan dan penyesalannya, memainkan peran sebagai seorang kakek kultifator hebat. Semua ini telah terkumpul di dalam hatinya, tidak dapat dilampiaskan sampai Zhang Fan berlutut di depannya. Wajahnya tetap cerah seperti sebelumnya, dan dia mengucapkan kata demi kata, penuh dengan emosi. Kakek, aku berhasil. Begitu kata-kata itu memasuki telinganya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menangis dan terisak-isak. Sang kakek dan cucu berbincang cukup lama. Zhang Fan menceritakan semuanya secara rincin, termasuk masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bahkan Zhu Jiuxiao, Si Ruo, dan yang lainnya tidak mendengarkan semua rencana Zhang Fan seperti yang dilakukan oleh guru besar. Anehnya, air mata yang mengalir di wajahnya hari itu seolah telah menghapus semua kekhawatirannya. Ketika mendengar bahwa Zhang Fan akan melakukan sesuatu yang hebat, tidak ada rasa takut di hati guru tua itu. Yang ada hanya kebanggaan dan kebanggaan. Ini adalah anak dari keluarga Zhang Ku. Yang mengalir di tubuhnya adalah darahku, Zhang Yuantu. Itu sudah cukup. Tuan tua itu merasa puas. Mimpinya saat itu adalah memiliki seorang kultifator hebat lagi di keluarga Zhang dan tidak dipandang rendah oleh orang lain. Kultifator hebat di dalam hatinya seperti ayahnya, yang telah mencapai puncak pendirian fondasi dan hanya selangkah lagi dari tahap pembentukan inti. Zhang guru tua bahkan tidak berani memikirkannya. Alhasil, Zhang Fan naik selangkah demi selangkah dan mengejutkannya setiap saat. Pembentukan fondasi, pembentukan inti, jiwa baru lahir, pembentukan jiwa. Akhirnya, dia hampir tak terkalahkan di dunia saat ini. Pada saat ini, Zhang Fan tampaknya merasa bahwa dia tidak mengecewakan harapan tuan tua itu. Itulah sebabnya kejadian tadi terjadi. Selama ratusan tahun terakhir, menyaksikan Zhang Fan melampaui imajinasinya selangkah demi selangkah, sang guru tua masih merasa khawatir dan takut. Karena setiap saat, cucunya tampak bertarung melawan musuh yang lebih kuat dan lebih menakutkan. Seolah-olah dia berada di ambang kematian setiap saat, dan hatinya selalu tegang. Hingga hari ini, Zhang Fan akhirnya mencapai puncaknya. Seperti banjir, ketakutan yang telah memenuhi hati guru tua itu selama ratusan tahun akhirnya tersapu bersih. Saya puas. Tuan tua itu sangat puas. Dia menyipitkan mata tuanya yang redup dan melihat Zhang Fan menyeka keringat si Ruo dan Waner. Pada saat yang sama, dia tidak lupa menarik Yu Yu yang memantul ke sisinya. Sambil memusap rambut cicitnya, dia melihat perilakunya seperti gadis kecil yang tidak bisa tumbuh dewasa. Dia memanjakannya tetapi juga sedikit khawatir. Bagaimana ini bisa baik? Tidak mudah untuk menikah. Siapa yang berani menikah? Sekarang, Zhang Fan tidak perlu khawatir lagi padanya. Setelah pembicaraan hari itu, kepercayaan tuan tua terhadap cucunya mencapai titik tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, kekhawatiran tuan tua terhadap cucunya tidak dapat dihindari dan beralih ke Yu Yu. Setelah dipikir-pikir lagi, lelaki tua itu merasa lega. Jangan takut, jangan takut. Aku sanggup menunggu. Saat gadis ini tumbuh dewasa, dia akan menjadi cicit. Cicit-cicit, cicit-cicit akan melahirkan cicit-cicit-cicit. Anak dan cucu mereka tidak ada habisnya. Sang guru tua begitu bahagianya sehingga matanya hampir tidak terlihat. Tuan tua itu telah mengambil hollow azurite berusia 10.000 tahun dan berumur panjang. Dia hampir bisa berdiri berdampingan dengan Zhang Fan. Selama dia hidup dalam damai dan tidak menghadapi bahaya, sebenarnya bukan tidak mungkin untuk melihat hari dalam fantasinya. Tepat saat tuan tua itu tengah tenggelam dalam angan-angannya dengan senyum bahagia dan ramah di wajahnya, Zhang Fan sudah menggenggam rat kedua tangan itu, yang sama sekali berbeda namun sama di dunia, dan membawanya untuk duduk di sampingnya. Baiklah, baiklah, anak-anak muda, bersenang-senanglah. Aku akan tidur dulu. Malam ini, aku ada janji dengan beberapa teman untuk menikmati bulan dan minum teh. Tuan tua itu berdiri sambil tersenyum, melambaikan tangannya untuk menolak dukungan Yuyu, dan kembali ke rumah dengan senyuman di wajahnya. Setelah sebulan tinggal bersama anak-anak setiap hari, Zhang Majikan Tua pun merasa sedikit gelisah dan mulai membuat janji dengan teman-teman lamanya. Adapun berapa banyak di antara mereka yang menikmati bulan dan teh serta memamerkan anak dan cucu mereka, orang luar tidak perlu mengetahuinya. Bagaimanapun, dalam hal berjuang demi cucu, tak seorang pun dapat mengalahkannya. Ia bahagia dan tak kenal takut, dan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Setelah melihat lelaki tua itu pergi, dia akhirnya bebas. Dia melompat ke sisi Zhang Fan, Si Ruo, dan Wan R. Matanya penuh dengan kelicikan saat dia melihat ke sana kemari, seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu. Zhang Fan tersenyum, melambaikan tangannya, dan berkata, sudah saatnya, pergilah dan sambut saudara muda Long Yun dan senior Sutong. Sudah waktunya. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Si Ruo dan Wan R. sedikit berubah. 1235. Sudah waktunya. Kapan? Yuyu tidak mengerti mengapa ekspresi Si Ruo dan Wan R. tiba-tiba berubah, sama seperti dia tidak mengerti mengapa mereka berdua begitu akrab. Bagaimana mungkin dia tidak tahu seperti apa kepribadian ibunya. Meskipun dia tidak mengerti, Yuyu tetap patuh mengikuti instruksi Zhang Fan dan berjalan keluar halaman. Selama bulan ini, tempat di mana Zhang Fan berada seakan-akan ditutupi oleh penghalang takasat mata. Si Ruo dan Yuyu sama-sama kultifator Naschen Sol, tetapi selama mereka berada di samping Zhang Fan, mereka tetap tidak bisa merasakan apa yang terjadi di luar sama sekali. Hal ini berlaku bagi mereka, dan lebih berlaku lagi bagi orang-orang di luar sana. Selama bulan ini, ia menemani kakek, istri, dan putrinya. Ia benar-benar terputus dari dunia, dan tak seorang pun dapat menemukannya. Betapa langkanya kita bisa menikmati kebahagiaan sebuah keluarga tanpa gangguan apapun, dan betapa cepatnya waktu bahagia itu berlalu. Begitu Zhang Fan mengatakan ini, Si Ruo dan Waner mengerti. Kekecewaan mereka terlihat di permukaan dan tidak dapat dikendalikan. Sebagai tanggapan, Zhang Fan hanya bisa tersenyum meminta maaf. Yuyu baru melangkah dua atau tiga langkah keluar dari halaman ketika dia merasakan akal sehatnya, yang sepertinya telah ditekan oleh pihak ayahnya, mengendur. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Seiring berjalannya waktu, indra keilahian Yuyu menyebar lebih jauh dan langsung menutupi seluruh puncak Dongyang. Tak lama kemudian, di luar pelataran, dua sosok terpantul dalam indra keilahiannya. Long Yun dan Sutong. Keduanya berdiri di bawah pohon tua di luar halaman. Keduanya memiliki ekspresi tenang tanpa sedikit pun ketidaksabaran. Long Yun adalah murid langsung Zhang Fan dan bisa dikatakan paling mirip dengan Zhang Fan dari semua putri muridnya. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, dia menjadi lebih dewasa. Belum lagi berdiri di depan pintu gurunya untuk sementara waktu, dia tidak akan merasa sedikit pun tidak sabar bahkan jika dia harus berdiri di sana selama beberapa tahun. Sutong adalah monster tua, jadi tidak perlu disebutkan dia. Waktu berlalu perlahan saat mereka menunggu. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah. Mereka merasa seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba berubah, tetapi mereka tidak dapat mengatakan apa yang berbeda untuk sesaat. Perasaan ini seperti orang buta yang merasakan perbedaan antara langit cerah dan awan gelap yang menutupi matahari. Tidak dapat dijelaskan, tetapi perasaan ini sangat nyata. Sambil mengangkat mata mereka untuk melihat, Sutong dan Long Yun melihat seorang wanita muda berpakaian putih yang sangat cantik dan muda berjalan perlahan dengan langkah ringan. Long Yun memberi hormat pada kakak senior. Long Yun membungkuk. Meskipun mereka telah menjadi saudara kandung selama ratusan tahun, dia tidak kehilangan sedikitpun ketenangannya. Dia bahkan lebih tenang daripada Zhang Fan ketika dia masih muda. Dia sangat tenang seperti gunung. Di sampingnya, Sutong juga tersenyum dan mengangguk. Setelah mengikuti Zhang Fan kembali ke sekte karakteristik Dharma, Sutong juga melihat istri dan putri Zhang Fan, jadi dia secara alami mengenali Yuyu. Yuyu mewarisi paras dan temperamen ibunya. Keaktifan dan persona seperti itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki gadis-gadis normal. Itu tak terlupakan. Bagaimana mungkin Sutong tidak memiliki kesan mendalam padanya. Yuyu menyapa senior Sutong. Senior sangat baik. Yuyu tersenyum lembut. Setelah memberi hormat, sepasang matanya yang indah menatap Sutong sambil tersenyum. Gairah yang membara seperti anak kecil yang sedang bermain-main melihat mainan. Warisan kelicikan Siruo membuatnya tampak sangat imut. Gadis kecil, jangan menatapku seperti itu. Ini hadiah ucapan selamat. Cepat ambil. Sutong merasa tidak tahan dengan tatapan ini. Jika dia tidak memberinya hadiah, itu sama saja dengan dia telah melakukan sesuatu yang sangat bersalah. Selain itu, dia juga memanjakan putrinya, Zhang Fan, jadi dia buru-buru menghabiskan uang untuk menghindari bencana. Terima kasih, Paman Kakek. Paman Kakek adalah yang terbaik. Mata Yu Yu langsung berbinar. Dia mengambil benda berbentuk pil bundar dari telapak tangan Sutong dan dengan senang hati menyimpannya. Kau telah menjadi Paman Kakek begitu saja. Harta karun pil ini tidak diberikan dengan cuma-cuma. Sutong hanya bisa tersenyum pahit. Semenjak Zhang Fan menyebutkan kemampuan Sutong pada Yu Yu, ditambah dengan fakta bahwa Sutong memanjakan junior ini untuk pertama kalinya, dia telah mengeluarkan harta karun pil sebagai hadiah. Sekarang setelah Yu Yu mencoba efek khusus dari harta karun pil, tas kian kunnya dapat dianggap telah mengalami bencana. Kaka senior. Long Yun mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya bisa tersenyum pahit ketika Yu Yu melotot padanya. Ah, benar juga. Yu Yu menepuk kepalanya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata kepada Long Yun, adik laki-laki, pil kaka senior akan bergantung padamu di masa depan. Baik, kaka senior. Senyum pahit Long Yun menegang. Dia hanya merasa bahwa hari-harinya di masa depan akan sedikit menyedihkan, tetapi dia sudah terbiasa diganggu oleh Yu Yu. Dia tidak berani menolak, tetapi ekspresinya menjadi semakin pahit. N, lebih seperti itu. Yu Yu menganggup puas. Sutong buru-buru berkata, Ayo, kita tunjukkan jalan. Orang tua ini sudah lama menginginkan teh harum dari rekan Daoist Sang. Dia datang untuk membantu Long Yun keluar dari kesulitannya. Long Yun telah mempelajari ilmu alkimia darinya selama sebulan penuh. Hari itu, ketika Zhang Fan berkata bahwa dia akan meminta muridnya untuk berkonsultasi dengannya setiap hari, yang dia maksud adalah Long Yun. Setelah akur, Sutong memiliki kesan yang sangat baik terhadap Long Yun, anak yang tenang dan baik hati ini. Dia merasa pusing hanya dengan melihat Yu Yu, gadis kecil ini. Dia buru-buru mengganti topik pembicaraan, jangan sampai anak yang jujur itu terus diperas. Yu Yu juga tampak puas. Dia tersenyum pada Sutong dan menuntun mereka berdua ke halaman. Ketika mereka bertiga memasuki halaman, lelaki tua itu sudah pergi. Hanya Zhang Fan dan istrinya yang sedang memasak teh harum. Aroma teh yang pekat memenuhi dunia. Hahaha, rekan Daois Zhang sangat beruntung. Paman telah mengganggu mu. Sutong tertawa keras dan masuk. Tanpa menunggu Zhang Fan menyapanya, dia langsung duduk di seberangnya. Yu Yu tidak peduli dengan kehadiran Sutong. Dia segera kembali ke sisi Si Ruo dan mengeluarkan sesuatu untuk disembunyikan dari Si Ruo dengan lengan bajunya. Wajahnya penuh dengan kegembiraan, seolah-olah dia adalah seorang anak yang telah memperoleh sesuatu yang baik dan memamerkannya kepada orang tuanya. Melihat kejadian ini, tangan Sutong yang memegang cangkir teh tidak dapat menahan diri untuk tidak menegang. Dia tertawa getir dalam hatinya, apa yang disembunyikan. Aku bahkan tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa dia sedang mempersembahkan harta keluarga lelaki tua ini. Surga mengasihani saya, harta karun pil bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan begitu saja. Tuan Tanah tidak memiliki makanan berlebih. Dia tidak lupa memikirkan berapa kali sedikit kekayaan keluarga itu dapat mendukung eksploitasi Yu Yu. Kakak Paman, anakku memang nakal. Apa yang bisa disembunyikan dari mata Zhang Fan di puncak matahari timur? Melihat wajah masam Sutong, dia tidak bisa menahan tawa. Sama sekali tidak, Yu Yu sangat imut. Jika kamu senggang, mengapa kamu tidak datang ke tempatku? Di tengah-tengah perkataannya, Sutong melihat mata Yu Yu berbinar. Ia langsung merasa ada yang tidak beres dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Ini. Datanglah ke tempatku untuk mencari Long Yun untuk bermain. Bakat Little Long dalam ilmu alkimia tidak kalah dengan rekan Daoist Zhang. Separuh kalimat pertama dimaksudkan untuk mengubah topik pembicaraan di menit-menit terakhir. Namun, menjelang akhir, ia dipenuhi kekaguman yang tulus. Kekagumannya tampak jelas dalam kata-katanya. Bakatnya dalam alkimia tidak kalah denganku. Zhang Fan mengulangi hal ini dalam hatinya dan tertawa tanpa sadar. Surga tahu bakat macam apa yang dimilikinya dalam alkimia. Yang dimilikinya hanyalah kuali langit dan bumi sembilan revolusi, serta obat-obatan spiritual dan pengalaman yang tak terhitung banyaknya. Di sisi lain, Sutong ini dapat dikatakan sangat hebat dalam bidang alkimia. Ia telah memberikan kontribusi besar dalam memulai kembali jalur alkimia setelah bencana besar era kuno. Ia adalah orang yang terus menekuni jalur alkimia. Bahkan para grandmaster besar dalam bidang alkimia tidak cukup untuk menggambarkannya. Untuk bisa mendapatkan pujian tulus dari orang ini, bakat Long Yun dalam alkimia bisa dibayangkan. Memikirkan hal ini, sebuah pikiran muncul di hati Zhang Fan, dia tak dapat menahan diri untuk melirik Long Yun. Pada saat ini, Long Yun telah selesai memberi penghormatan dan berdiri dengan hormat di sisinya. Little Long, apakah akhir-akhir ini kamu bermalas-malasan saat mengikuti Saudara Su? Apakah Anda bersedia untuk lebih berkembang dalam bidang alkimia? Zhang Fan tersenyum tipis, merasa sangat puas dengan muridnya ini sambil bertanya dengan hangat. Senior Su sangat memperhatikan murid ini, dan ilmu alkimia juga cukup menarik. Murid ini bersedia mempelajari satu teknik dao jika tidak akan menghambat kultifasi saya. Saya harap guru dapat mengabulkan keinginan saya. Long Yun tidak pernah menyembunyikan apapun di depan Zhang Fan. Dia berbicara apa adanya. Bagus. Zhang Fan langsung gembira. Dia tentu saja mengerti muridnya, dan apa yang dikatakan Long Yun jelas merupakan kebenaran. Dia tidak memeriksa dengan saksama pencapaian Long Yun dalam alkimia. Bagaimanapun, bakat alami Long Yun mirip dengan bakat Zhang Fan, dan bakatnya tidak terlalu bagus. Lebih baik berkonsentrasi pada kultifasi di awal. Namun hanya berdasarkan beberapa kata dari Long Yun, Zhang Fan kurang lebih memiliki ide dalam hatinya. Dalam urusan dunia, tak peduli apakah makhluk hidup itu fana atau abadi, akan selalu ada kemiripan. Dalam ilmu alkimia, Zhang Fan sudah menjadi seorang Grandmaster sejati, jadi dia secara alami memahami dalam hatinya betapa membosankannya hal itu. Selain itu, mampu merasakan kata-kata agak menarik, dalam hal yang membosankan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa, dan itu sebagian besar karena memiliki bakat alami. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan menatap Long Yun yang masih bersikap hormat seperti sebelumnya, dan dia berkata sambil tersenyum tipis, itu sangat bagus. Little Long, fokuslah belajar dari saudara Su. Setelah beberapa waktu, guru tentu akan membantumu. Hari itu, ketika dia meminta Sutong untuk tinggal dan mengatakan bahwa dia ingin muridnya belajar seni alkimia darinya, itu bukanlah dorongan tiba-tiba dari pihak Zhang Fan, tetapi niat yang sungguh-sungguh. Alasan mengapa ia mampu mencapai tingkat kultifasinya saat ini sebagian besar karena bantuan dari berbagai aspek. Sebagai muridnya, bakat alami Long Yun tidak jauh berbeda dengannya, tetapi dalam hal kondisi eksternal lainnya, bahkan jika ia memiliki perawatan dari seorang guru yang mengguncang dunia seperti Zhang Fan, pada akhirnya mustahil baginya untuk mencapai tingkat Zhang Fan. Hanya dengan maju dalam dao alkimia, dia kurang lebih dapat menutupi efek yang disebabkan oleh kurangnya bakat alaminya. Sekarang setelah dia mendengar bahwa Long Yun memang memiliki bakat alami dalam alkimia, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak senang. Mengenai bantuan seperti apa yang ingin dia berikan, Zhang Fan tidak menjelaskannya secara rincin. Dia menoleh ke Sutong dan berkata, Saudara Su, selama ini, saya kira Anda sudah pernah bertemu dengan saudara senior Su, kan? Hari itu, Zhang Fan sudah membicarakan masalah Sutong dengan Zhu Jiuxiao. Bagaimanapun, Sutong adalah seorang dao lord di tahap transformasi ilahi, dan dia bahkan ahli dalam alkimia. Bagaimana mungkin bakat seperti itu tidak dipertahankan? Selain itu, Sutong tidak memiliki keterikatan, jadi tidak mungkin lebih baik. Haha, mulai hari ini, aku, Sutong, juga akan menjadi tetua tertinggi sekte karakteristik Dharma. Kau dan aku bisa saling memanggil satu sama lain, kakak senior dan adik kelas. Sutong terkekeh dan mengatakan apa yang ingin didengar Zhang Fan. Bagus, bagus, hebat sekali. Mari bersulang. Zhang Fan sangat gembira, meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Zhu Jiuxiao, itu sudah cukup untuk melihat bahwa Sutong jelas sangat bersedia. Dia meminumnya dalam sekali teguk, dan sisa rasanya tertinggal di mulutnya. Zhang Fan meletakkan gelas anggurnya dan mengobrol sebentar dengan Sutong. Setelah jeda, dia tiba-tiba bertanya, Saudara Su, apakah saudara senior Su meminta Anda untuk menyampaikan pesan? Ya, ekspresi Sutong berubah serius, dan dia berkata dengan serius, hanya dua kalimat. Yang pertama adalah empat kata, semuanya sudah siap. Untuk kalimat kedua, Sutong menenangkan diri dan berkata perlahan, katakan pada adik Zhang, katakan saja. Aku, Zhu Jiuxiao, sangat menantikan adegan, sejuta kultifator berkumpul di awan, menundukkan kepala dan bersujud ke arah timur. Sejuta pembudidaya berkumpul di awan, menundukkan kepala dan bersujud ke arah timur. Saat dia berkata demikian, langit dan bumi bergetar dan tiba-tiba terdengar suara guntur yang menggelegar. Ledakan, 1236. Ledakan, suara gemuruh guntur menembus langit dan bumi, seolah-olah terkejut dan marah oleh kata-kata Zhu Jiuxiao. Di tengah gemuruh guntur, Zhang Fan memegang panci, menuangkan anggur, dan memberi hormat dari jauh. Gerakannya lambat dan mantap, dan dia tampak sangat tenang di tengah gemuruh guntur. Jutaan pembudidaya berkumpul di awan dan membungkuk pada bunga timur. Zhang Fan tersenyum dan mengulang kata demi kata. Tiba-tiba, gelombang energi melonjak di dadanya, dan dia ingin meraung ke langit. Dalam benaknya, dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat hari ketika dia kembali ke sekte karakteristik Dharma. Dia meminta Zhu Jiuxiao untuk mengatur segalanya di aula warisan, dan kejadian yang mengguncang sembilan wilayah. Apa yang Zhu Jiuxiao katakan kepadanya hari itu, tidak ada satu kata pun yang ia lupakan. Bahkan kelembutan pun tidak dapat menghapusnya. Sebaliknya, hal itu menggelegak di dalam hatinya. Saat hal itu mengendap, perlahan-lahan berubah menjadi semangat juang yang dahsyat. Waktu seakan mengalir mundur dalam ingatan Zhang Fan. Adegan hari itu muncul kembali di depan matanya. Adik Zhang, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Apakah kamu yakin akan hal itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu, ada beberapa hal yang harus aku sampaikan kepadamu. Senyum kecut muncul di wajah Zhu Jiuxiao saat dia berkata perlahan, bukankah kamu bertanya padaku mengapa aku tidak menjadi seorang kultifator formasi jiwa? Aku akan beritahu kau. Bukannya aku tidak mau, bukan juga aku tidak bisa, tapi... Zhu Jiuxiao menatap mata Zhang Fan dan berkata, Ya, aku, tidak, berani. Tidak berani. Zhang Fan mula-mula tertegun, lalu ekspresinya berubah serius. Pilar menjulang tinggi sekte karakteristik Dharma yang menekan semua sekte utama di sembilan wilayah, bahkan ketika sekte karakteristik Dharma berada pada titik terlemahnya, Zhu Jiuxiao benar-benar mengatakan bahwa dia tidak berani. Belum lagi kenyataan bahwa tak seorang pun mampu menyebarkan perkataan itu di tempat penting seperti balai warisan, sekalipun disebarkan ke seluruh dunia, tak seorang pun akan mempercayainya. Bahkan Zhang Fan pun tidak. Namun, Zhu Jiuxiao mengatakannya dengan sungguh-sungguh di depannya, jadi dia tidak bisa berbohong sama sekali. Kakak senior Su. Tanpa menunggu dia menyelesaikan kata-katanya, Zhu Jiuxiao sudah terus berbicara seperti senapan mesin. Seolah-olah dia telah menahan kata-katanya terlalu lama. Begitu dia berbicara, itu seperti bendungan yang jebol telah dibuka, tidak menyisakan ruang bagi Zhang Fan untuk menyelah. Apakah kau tahu berapa banyak ahli transformasi jiwa yang tersisa dari sekte kita di dunia roh? Apakah kamu tahu di mana para senior formasi jiwa dari sekte karakteristik Dharma berada? Tahukah kau apa saja yang harus ditanggung oleh seorang murid sekte karakteristik Dharma untuk bisa menerobos ke alam jiwa purba? Tahukah kau apa yang harus kau pikul sebagai pemegang peta bintang siklus surgawi? Zhu Jiuxiao berbicara dengan kecepatan yang tidak cepat maupun lambat. Kata-katanya diucapkan satu demi satu, dan kesungguhan yang tak dapat dijelaskan memenuhi Allah Warisan. Tak satu pun dari empat pertanyaan, tahukah Anda, masuk ke telinganya, membuat hati Zhang Fan mencelos. Ketika Zhu Jiuxiao selesai berbicara, Zhang Fan membungkuk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan suara yang dalam, Zhu Jiuxiao, mohon pencerahannya. Saya siap mendengarkan. Karena roh primordialmu sudah lengkap, inilah saatnya bagiku untuk memberitahumu. Zhu Jiuxiao menekan emosinya dan berkata perlahan. Mendengar janjinya, semangat Zhang Fan langsung terangkat. Dia sudah lama menduga bahwa sekte karakteristik Dharma menyembunyikan sesuatu. Sebagai sekte teratas di sembilan negara, sekte yang memiliki keberuntungan puluhan ribu tahun, tidak ada daulor formasi jiwa yang benar-benar muncul, dan tidak ada berita dari dunia roh. Seolah-olah hanya ada bagan bintang siklus surgawi yang berjuang untuk mendukung kejayaan raksasa ini. Sejak Zhang Fan benar-benar melangkah kejajaran ahli teratas di sembilan negara dan berpartisipasi dalam kompetisi, dia selalu memiliki keraguan di dalam hatinya. Dimanapun para ahli berada, apakah mereka adalah teman atau musuh sekte karakteristik Dharma, yang mereka pedulikan selalu adalah bagan bintang siklus surgawi, bukan para senior atau warisan sekte-sekte besar. Apa artinya ini? Artinya, hal-hal tersebut tidak pernah benar-benar berperan pada momen kritis, itulah sebabnya mengapa hal-hal tersebut diabaikan secara tidak sadar. Ini benar-benar berbeda dari sekte besar lainnya di sembilan negara. Setidaknya, Zhang Fan mengerti bahwa ada banyak senior daulor formasi jiwa di sekte-sekte utama di sembilan negara yang berada di dunia roh atau hidup menyendiri di suatu dunia kecil. Mereka hanya tidak berada di dunia manusia. Jika benar-benar ada bahaya, mereka tidak akan tinggal diam dan melihat warisan sekte tersebut berakhir. Sekte karakteristik Dharma selalu bergantung pada bagan bintang siklus surgawi untuk bertahan. Justru karena bagan bintang siklus surgawi sangat kuat dan melampaui semua harta karun kuno, maka ia telah melindungi sekte karakteristik Dharma dengan kuat selama puluhan ribu tahun, itulah sebabnya ia tidak sepenuhnya terekspos ke dunia. Namun, jika dikatakan bahwa selama ini, sekte-sekte besar lainnya tidak memiliki keraguan di hati mereka, maka mereka akan meremehkan para pahlawan dunia. Hanya saja, peta bintang siklus surgawi terlalu kuat, jadi mereka tidak berani memujinya. Saat berbagai pikiran melintas di benak Zhang Fan, suara Zhu Jiuxiao terus terdengar. Rahasia sekte karakteristik Dharma bagaikan gulungan kuning redup yang perlahan terbuka. Di puncak sekte karakteristik Dharma, terdapat total 72 daulor formasi jiwa, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan magis yang sangat dahsyat. Kekuatan sekte karakteristik Dharma di puncaknya memang sangat mengerikan. Jika salah satu dari 72 daulor formasi jiwa itu ditempatkan di dunia roh saat ini, mereka mungkin cukup untuk menyebabkan pertumpahan darah. Akan tetapi, bahkan Zhu Jiuxiao tidak tahu berapa banyak dari mereka yang tersisa sekarang. Namun, satu hal yang jelas, tidak ada satupun dari mereka di dunia roh. Ini jauh dari dugaan pendeta Tao dan tetuaku sebelumnya. Faktanya, Zhu Jiuxiao bahkan tidak berani memberitahunya saat dia masih dalam tahap kesempurnaan jiwa baru lahir. Itu karena terlalu berbahaya. Melemahnya fondasi sekte dan beratnya beban jauh melampaui imajinasi dan dugaan Zhang Fan. Di masa lalu, 72 daulor formasi jiwa tidak pergi begitu saja. Pada kenyataannya, mereka diasingkan dan disegel oleh seseorang. Berita ini bagaikan badai. Bahkan dengan kelicikan Zhang Fan, dia sempat terkejut sesaat. Bagaimana itu mungkin? Zhang Fan bertanya dengan tidak percaya, ke 72 daulor formasi jiwa semuanya disegel. Siapa sebenarnya yang begitu kuat? Mengapa mereka melakukan hal itu? Mengasingkan dan menyegel 72 daulor pembentukan jiwa adalah kekuatan terkuat dari sekte karakteristik Dharma. Itu jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan daulor pembentukan jiwa biasa. Zhang Fan tidak percaya bahwa tidak akan ada bahaya yang menimpa mereka. Harganya pasti sangat mahal hingga tak terbayangkan olehnya. Dalam hal itu, apa yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk membuat seseorang berpikir mendalam. Aku tidak tahu. Tubuh Zhu Jiusiao sedikit bungkuk, dan suaranya mengandung sedikit rasa sakit dan perjuangan. Aku benar-benar ingin tahu. Selama aku berhasil menembus alam itu, aku tidak hanya akan mampu melangkah ke alam panjang umur, tetapi aku juga akan memenuhi syarat untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Mengapa sekte karakteristik Dharma merosot dari puncaknya dan semua ahli ditawan sekaligus? Tapi, aku tidak bisa, aku tidak berani. Dengan penglihatan Zhang Fan, bahkan di aula warisan yang tiba-tiba menjadi gelap, dia masih bisa melihat dengan jelas Zhu Jiusiao mengepalkan tangannya rat-rat. Bahkan ada tetesan darah merah yang merembes keluar dari celah-celah jarinya dan menetes ke bawah. Rasa sakit dan siksaan macam apa yang bisa menyebabkan seorang ahli hebat seperti Zhu Jiusiao merasakan sakit seperti itu? Warisan sekte karakteristik Dharma selama puluhan ribu tahun, kehidupan puluhan ribu murid. Aku tidak mampu berjudi, dan aku juga tidak berani berjudi. Suara tua dan menyakitkan Zhu Jiusiao bergema di aula warisan. Orang bisa bayangkan jika tidak ada bintang baru yang bersinar dalam sekte tersebut untuk mengambil alih perlindungan sekte karakteristik Dharma dari tangannya dan memastikan warisan sekte tersebut, Zhu Jiusiao tidak akan mengambil langkah itu bahkan jika dia harus bertahan sampai umurnya habis. Kakak senior Su, Zhang Fan berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Perkataan Zhu Jiusiao tadi bagaikan gunung yang menekan hatinya, membuatnya sulit bernapas. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya, tetapi dia sudah dalam keadaan seperti itu. Siksaan macam apa Zhu Jiusiao yang harus menanggung rahasia seperti itu sendirian selama ratusan dan ribuan tahun. Zhang Fan ragu sejenak dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menghiburnya. Orang macam apa Zhu Jiusiao itu? Mengapa dia membutuhkan orang lain untuk menghiburnya? Setelah beberapa saat, Zhu Jiusiao berdiri dengan gemetar dan berjalan ke depan peta bintang siklus surgawi. Dia berkata dengan suara serak, Saudara muda Zhang, jika bukan karena keberadaanmu, jika bukan karena kecepatanmu yang tak terbayangkan untuk bangkit, aku khawatir tidak lama lagi, aku akan seperti para senior yang tak terhitung jumlahnya dari sekte karakteristik Dharma, bertahan sampai aku tidak tahan lagi, lalu mengambil langkah itu. Memperoleh jiwa purba dan mencapai keabadian adalah tujuan terbesar semua kultifator abadi. Namun, di sekte karakteristik Dharma, ada beberapa generasi ahli luar biasa seperti Zhu Jiusiao yang harus bertahan dan menunggu dengan tenang demi sekte tersebut. Kesepian dan penderitaan seperti itu dapat membuat seseorang menjadi gila. Tiba-tiba, Zhang Fan sedikit mengernyit dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia segera memahami makna kata-kata Zhu Jiusiao dan bertanya dengan suara yang dalam, kakak senior Zhu, maksudmu? Pada titik ini, dia tidak bisa menahan keraguan. Selama bertahun-tahun, para senior dan ahli dari sekte karakteristik Dharma. Itu benar. Suara Zhu Jiusiao dipenuhi dengan kesakitan yang tak terlukiskan. Ada bakat di setiap generasi, dan pahlawan di Jeyushu tidak ada habisnya. Selama puluhan ribu tahun terakhir, para senior dan ahli dari sekte karakteristik Dharma bagaikan ikan mas di sungai. Setiap seribu tahun, akan ada senior luar biasa dari sekte yang telah melangkah ke tahap pembentukan jiwa. Kebanyakan dari mereka seperti saya, duduk di sekte selama sebagian besar hidup mereka hingga masa hidup mereka habis. Ketika mereka tidak dapat menunggu lagi dan tidak dapat menahannya lagi, mereka mengambil langkah itu dan tidak pernah kembali. Setelah terdiam beberapa saat, Zhu Jiusiao menatap Zhang Fan dan berkata perlahan dengan makna yang dalam, yang lain juga sepertimu, adik muda. Oh, bagaimana mereka bisa sepertiku? Tolong beritahu aku, kakak senior. Pada titik ini, Zhang Fan kurang lebih mengerti apa yang ingin dikatakan Zhu Jiusiao. Namun, ekspresinya pulih dari keterkejutan dan dia tampak tenang dan santai. Ya, Zhu Jiusiao menganggup dan melanjutkan, beberapa senior dari sekte lain adalah para jenius yang hanya muncul sekali dalam puluhan ribu tahun. Bahkan di zaman kuno, ketika makhluk-makhluk kuat berkeliaran bebas di alam semesta, orang-orang seperti mereka akan mampu membuat nama untuk diri mereka sendiri. Tetapi, tidak ada satupun yang kembali. Ini adalah tragedi sekte karakteristik Dharma selama puluhan ribu tahun terakhir. Selama Anda melangkah ke tahap pembentukan jiwa, Anda tidak dapat menghindarinya. Wuss! Bagan bintang siklus surgawi yang awalnya tenang tampaknya telah merasakan sesuatu. Tiba-tiba, bintang-bintang di atasnya bersinar terang dan berkumpul menjadi nebula. Aula warisan yang gelap tiba-tiba dipenuhi cahaya bintang, menyinari wajah Zhang Fan seperti bulan purnama. Terlihat jelas ada senyum di sudut mulutnya. Tahap pembentukan jiwa tidak dapat dihindari. Zhang Fan perlahan mengepalkan tangannya. Sejak Zhu Jiuxiao mengungkapkan rahasianya, kemarahan yang telah membuncah di dadanya hampir mendidih dan hendak meledak. 1237. Bahkan tahap transformasi jiwa pun tak terelakkan. Nasib dan hasil dari para praktisi hebat sekte karakteristik Dharma. Senyum di wajah Zhang Fan menjadi semakin dingin. Seperti es yang berusia 10.000 tahun, dinginnya menusuk tulang. Saya, Zhang Fan, telah berkultivasi selama beberapa abad dan mencapai titik ini selangkah demi selangkah. Tidaklah berlebihan jika saya menggambarkannya sebagai gunung mayat dan lautan darah. Siapapun orangnya, mereka bisa datang. Apa menurutmu aku takut? Orang-orang, terutama mereka yang menekuni jalan keabadian, tidak boleh tidak memiliki rasa hormat, tetapi mereka juga tidak boleh memiliki sedikitpun rasa takut. Ketika aku masih kecil, aku tidak takut. Sekarang jiwaku telah matang, aku adalah seorang kultivator, tetapi aku takut dan gentar terhadap kematian. Bagaimana aku bisa berkultivasi saat itu? Dalam waktu singkat, pikiran-pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Zhang Fan. Dia tidak menceritakan semuanya kepada Zhu Jiuxiao, tetapi Zhu Jiuxiao telah memperhatikannya sepanjang waktu. Bagaimana mungkin dia tidak melihat kekerasan dan kesombongan yang tersembunyi di hati Zhang Fan. Keberanian dia untuk membelah diri bahkan jika langit menghalangi jalannya benar-benar diperlihatkan di hadapan Zhu Jiuxiao. Dalam beberapa tahun terakhir, Zhu Jiuxiao berhubungan baik dengan Zhang Fan. Ia juga tahu bahwa Zhang Fan telah mengalami banyak hal, tetapi mereka tetaplah sesama murid sekte yang sama. Ia belum pernah benar-benar melihat bagaimana Zhang Fan terlihat ketika ia menghadapi bahaya dan bertarung sampai mati. Sekarang setelah dia merasakan kekuatan kemauan dan auranya, dia benar-benar memahami teror menghadapi Zhang Fan di arena hidup dan mati. Pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba tersenyum dan menganggup perlahan. Terima kasih, Saudara Senior Zhu. Saya mengerti sekarang. Zhu Jiuxiao berbicara kepadanya tentang hal ini karena dia memberitahunya bahwa dalang dibalik kematian semua senior sekte karakteristik Dharma yang telah mencapai transformasi jiwa dalam beberapa puluh ribu tahun terakhir pasti sangat menakutkan dan kuat. Di dunia saat ini, selain dunia abadi yang halus, hanya dunia roh yang memiliki kekuatan semacam itu. Dengan kata lain, musuh sekte karakteristik Dharma kita, atau setidaknya salah satu dalangnya, adalah kekuatan kuno dari dunia roh. Itu hampir pasti, anggukan Zhu Jiuxiao yang serius semakin membuktikannya. Setelah berpikir sejenak, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencoba jika kamu mengikuti rencanamu, itu tidak akan berbeda dengan secara langsung menantang semua dewa spiritual di dunia roh. Dengan gangguan sebesar itu, tidak akan ada ruang untuk penyangga. Kamu akan dipaksa untuk berjalan di jalan yang pernah dilalui oleh para senior sekte ku. Ketika saat itu tiba, itu bukan lagi keputusanmu. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Zhu Jiuxiao berusaha sekuat tenaga untuk membujur Zhang Fan, dan Zhang Fan tahu apa maksudnya. Menyebabkan keributan seperti itu benar-benar menggemparkan. Kemudian, dalang yang sebelumnya tidak pernah melepaskan para senior formasi jiwa sekte karakteristik Dharma tidak akan melepaskannya sekarang. Zhang Fan tidak punya pilihan selain menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh para senior sekte tersebut. Bahkan jika dia tidak mau, yang lain tidak akan membiarkannya pergi dan pasti akan menghentikannya sejak awal. Pada saat itu, dia bertanya, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Setelah mengatakan itu, tatapan Zhu Jiuxiao ke arah Zhang Fan menjadi sangat rumit. Ada antisipasi, kekhawatiran, dan bahkan rasa kehilangan. Bahkan dia tidak tahu bagaimana dia berharap Zhang Fan akan memilihnya. Ia berharap Zhang Fan dapat menembus batasan zaman dan mengungkap rahasia di balik layar, tetapi ia juga khawatir tentang untung ruginya. Ia takut akan kehilangan harapan terbesarnya dalam puluhan ribu tahun terakhir. Setelah hening sejenak, Zhang Fan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kakak senior Su, apakah menurutmu dalang itu akan membiarkanku pergi jika aku tidak melakukan itu? Bisakah dia menoleransi daois pembentukan jiwa lain di sekte karakteristik Dharma kita? Bisakah dia menoleransi para senior pembentukan jiwa dari 72 sekte yang telah aku segel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Tentu saja tidak, Zhu Jiuxiao berkata dengan tegas, tetapi itu dapat bertahan selama beberapa tahun dan memberimu lebih banyak waktu untuk persiapan. Aku juga dapat mencapai tahap pembentukan jiwa, pertama-tama. Kakak senior, tidak perlu melakukan itu. Zhang Fan tiba-tiba melambaikan tangannya dan menghentikan Zhu Jiuxiao berbicara. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Zhu Jiuxiao tanpa harus mendengarkannya. Dia ingin mencapai tahap pembentukan jiwa juga dan kemudian berjalan di jalan berduri mencari rahasia masa lalu sebelum Zhang Fan melakukannya dan menyelamatkan para senior sekte. Tidak peduli apapun, hasilnya sudah cukup untuk menjadi peringatan bagi Zhang Fan. Niat Zhu Jiuxiao bisa dikatakan baik, tetapi bagaimana mungkin Zhang Fan membiarkannya melakukan itu? Kakak senior, jangan khawatir. Karena aku berani membiarkanmu memberi perintah dan menyiapkan panggung sebesar itu, aku tentu saja yakin bisa mengejutkan dunia Jadi bagaimana jika roh abadi itu ada dan jadi bagaimana jika dalangnya sudah ada saat itu? Siapapun orangnya, yang menjulurkan cakarnya sudah sewajarnya akan dipotong cakarnya, dan yang menjulurkan kepalanya sudah sewajarnya akan dipotong kepalanya. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku di dunia yang besar ini. Setelah berkata demikian, Zhang Fan menahan keresahan di hatinya dan melangkah maju. Ia berdiri berdampingan dengan Zhu Jiuxiao di depan peta bintang siklus surgawi dan berkata dengan serius, Kakak Zhu, sekte karakteristik Dharma tidak dapat hidup tanpamu. Entah ini berhasil atau tidak, aku khawatir aku harus meninggalkan sekte karakteristik Dharma. Bahkan aku tidak dapat memprediksi berapa lama aku akan pergi. Ketika saat itu tiba, aku masih membutuhkanmu untuk melindungi sekte karakteristik Dharma dan melindungi warisan sekte tersebut. Aku juga membutuhkanmu untuk melindungi keluarga ku sehingga aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku serahkan padamu, Kakak Senior. Zhang Fan tidak membungkuk dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, dia berbicara dengan nada yang sangat tenang dan santai. Karena itu, ia menunjukkan kepercayaan yang lebih besar. Bagus, bagus, bagus. Seluruh tubuh Zhu Jiusiao gemetar seolah-olah dia menahan kegembiraan yang tak berujung yang bisa meledak kapan saja. Aku akan menyaksikan saat adik muda menghancurkan dunia ini dan menghancurkan semua rintangan. Saya, Zhu Jiusiao, akan melindungi fondasi sekte karakteristik Dharma dan melindungi keluarga saudara muda. Saya akan menunggu kepulanganmu dengan kemenangan. Aku, Zhu Jiusiao, pasti tidak akan mengecewakanmu. Sejuta pembudidaya berkumpul di awan dan bersujud pada bunga timur. Pemandangan di aula warisan hari itu surut seperti air pasang. Guntur di langit masih bergema di langit. Zhang Fan mengangkat cangkirnya di puncak matahari timur dan mengucapkan kata demi kata, kakak senior Zhu, Anda akan melihatnya. Saat dia mengatakan itu, dunia seakan-akan terkejut dan kehilangan suaranya. Guntur yang bergemuruh dan angin yang meneru berhenti, dan seluruh dunia menjadi pucat. Keheningan aneh ini berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Pada akhirnya, berubah menjadi hujan lebat. Melalui tirai hujan yang membelah dunia, Zhu Jiusiao, yang berada jauh di aula warisan, tampaknya telah merasakan sesuatu. Dia mengangkat cangkir anggurnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Apakah kamu akan pergi sekarang? Tepat saat Zhang Fan menghabiskan anggur di cangkirnya dan membuangnya, sebuah suara menyenangkan dengan sedikit kekhawatiran terdengar dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat Si Ruo dan Waner berdiri berdampingan. Kedua wanita cantik itu memiliki sedikit kekhawatiran di antara alis mereka. Kita perlu membuat beberapa persiapan. Zhang Fan menganggup dan kemudian menggelengkan kepalanya. Si Ruo dan Waner tahu bahwa Zhang Fan harus tinggal di sekte karakteristik Dharma setidaknya selama tiga tahun. Setelah tiga tahun, ia akan benar-benar memulai jalan yang berduri. Namun, bulan penuh kegembiraan ini benar-benar telah berlalu. Di masa depan, Zhang Fan akan menyiapkan panggung yang menggemparkan. Dengan sejuta kultifator sebagai latar belakang dan semua pembangkit tenaga listrik di dunia sebagai bidak catur, ia akan menggelar pertunjukan yang akan mengguncang tiga alam. Memikirkan hal ini, Si Ruo dan Waner tidak dapat menahan perasaan sedih. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Pada saat inilah keduanya tampak sangat serasi, seperti sepasang saudara perempuan yang cantik. Penghalang samar di antara mereka pun menghilang. Jika sebulan yang lalu seseorang berkata bahwa di hari berikutnya, ia harus mengkhawatirkan pria yang sama. Adik Zhang benar-benar hebat. Su Tom yang menonton dari samping memuji dalam hatinya. Meskipun Su Waner adalah juniornya, mereka terpisah oleh banyak generasi dan mereka bahkan belum pernah bertemu satu sama lain. Akan menjadi kebohongan besar jika mengatakan bahwa mereka memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain. Oleh karena itu, Su Tom tidak punya pikiran untuk membela Waner, sebaliknya dia sangat mengagumi Zhang Fan. Kepribadian Si Ruo dapat dilihat dari generasi iblis baru, Yu Yu. Bagi Zhang Fan yang mampu membuatnya menerima Waner dan bergaul baik dengannya, Su Tom mengaguminya dari lubuk hatinya. Selain Su Tom, Zhang Fan tidak punya pilihan selain pergi. Panggung telah disiapkan dan dia, sebagai tokoh utama, bersiap untuk naik ke atas panggung. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menganggup pada kedua wanita itu, jangan khawatir, aku akan kembali. Kemudian, Zhang Fan tersenyum meminta maaf dan berjalan keluar halaman selangkah demi selangkah. Di belakangnya, Si Ruo dan Waner berpegangan tangan erat-erat dan menatap Zhang Fan dengan cemas saat mereka pergi. Mereka berdua mengerti bahaya macam apa yang menanti Zhang Fan setelah dia pergi. Sebagai seorang pengamat, Su Tom tidak akan pernah mengerti apa yang dipikirkan Si Ruo dan Waner saat ini. Bahkan Si Ruo, yang sangat ia waspadai, telah melupakan segalanya saat ini. Ia hanya ingat bahwa ia adalah pendamping dao dari pria yang perlahan menghilang di kejauhan dan akan melakukan sesuatu yang menggemparkan. Ia ingin pria itu tidak perlu khawatir. Melangkah keluar dari halaman kecil itu, tidak peduli seberapa lambatnya dia berjalan, dia hanya butuh beberapa saat. Namun di mata Si Ruo dan yang lainnya, waktu yang singkat ini terasa seperti selamanya. Tepat saat Zhang Fan hendak melangkah keluar dari halaman, dia berhenti. Dia tidak menoleh dan hanya berbicara dengan suara lembut, jaga dirimu, jaga kakek. Juga, aku meninggalkan sesuatu di kamarmu. Aku harap kamu menyukainya. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan sosok Zhang Fan sepenuhnya menghilang dari pandangan semua orang. Saat dia melangkah keluar dari halaman, profil sampingnya yang terlihat oleh semua orang adalah sosok yang penuh tekat. Semua kelembutannya telah hilang, dan yang tersisa hanyalah aura yang mendominasi. Tuan Dong Hua Dao. Sesaat kemudian, di kamar masing-masing, air mata yang selama ini ditahan Si Ruo dan Waner akhirnya mengalir di pipi mereka seperti mutiara. Di depan Si Ruo, lonceng biok adalah liontin, pedang dewa adalah pegangan, dan guntur adalah rumbai. Sebuah ornamen kecil yang tampak seperti bisa digantung di pinggangnya dan dipegang di tangannya tergeletak dengan tenang di tempat tidurnya. Di tangan Waner, ada seruling biok emas muda yang tergeletak datar. Setiap kali angin bertiup, suara merduakan keluar dari setiap lubang pada seruling itu. Aku tidak meminta apapun, aku hanya ingin kamu aman. Setelah hari itu, tanah Provinsi Qin yang tadinya tenang kini menjadi tenang kembali, dan dunia sembilan negara pun menjadi riuh. Pegunungan Lianyun, tempat sekte karakteristik Dharma Provinsi Qin, sekte teratas dari sembilan negara, berada, tiba-tiba bersinar dengan jutaan sinar cahaya kemasan, menyelimuti seluruh pegunungan. Kekuatannya yang mengerikan bahkan lebih kuat daripada susunan pelindung gunung yang telah disegel oleh sekte karakteristik Dharma di gunung tersebut selama seratus tahun, mengisolasi seluruh pegunungan Lianyun dari seluruh dunia. Di atas cahaya kemasan yang mengisolasi segalanya, hamparan awan kuning tua yang luas menjulang dan berkumpul, seakan-akan ada sesuatu yang terus-menerus naik. Di dalam awan kuning, terpancar kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan itu sangat menakutkan, seolah-olah kekuatan itu bukan milik dunia manusia. Itu benar-benar perasaan menindas yang seharusnya hanya dimiliki oleh makhluk abadi. Dengan kembalinya Zhang Fan, sekte karakteristik Dharma berada di puncak kejayaannya, jadi wajar saja jika mereka tidak mungkin menutup gunung itu. Apa alasannya? Keraguan ini tidak bertahan lama di benak semua orang. Beberapa hari kemudian, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh sembilan negara bagian. Dua tahun dan sembilan bulan kemudian, Dewa Abadi dari sekte karakteristik Dharma, Tuan Taudonghua Zhang Fan, akan memberikan ceramah tentang Jalan Agung Roh Primordial di puncak kegunungan Lianyun. Mereka yang ditakdirkan dapat pergi dan mendengarkan ceramah tersebut. Apa itu Jalan Agung Roh Primordial? Itu adalah metode keabadian, pintu segala keajaiban, di atas segala kekuatan magis, dan yang terbaik dari semua metode di dunia. Sungguh sebuah kesempatan. Bahkan di antara sekte-sekte teratas di sembilan negara, hanya ada beberapa metode yang dapat mengarah langsung ke keabadian, belum lagi orang yang memberikan ceramah tentang Jalan Agung telah mencapai alam roh primordial hanya dalam beberapa ratus tahun. Yang abadi juga merupakan eksistensi yang kuat, orang terkenal pertama dari generasi muda. Godaan ini begitu besar, bahkan kekuatan penstabil sekte seperti Dao Skeleton pun tak kuasa menahan diri untuk tidak pergi mendengarkan ceramah. Tuan Tau Dong Hua, orang nomor satu di dunia manusia, akan memberikan ceramah tentang Jalan Agung. Mereka yang ditakdirkan, terlepas dari asal atau latar belakangnya, dapat pergi dan mendengarkan ceramah tersebut. Tak lama kemudian, berita ini bagaikan gelombang besar. Setelah melanda sembilan negara, bahkan menimbulkan gelombang besar di luar negeri, hampir memicu badai di seluruh dunia manusia. Setelah berita mengejutkan ini, ada rumor yang samar-samar berasal dari para pengikut sekte karakteristik Dharma. Pertama, mereka yang memegang surat biok sekte karakteristik Dharma, dan identitas mereka telah diverifikasi, dapat mendengarkan ceramah dan memahami Jalan Agung dari jarak dekat. Begitu berita ini keluar, tidak diketahui berapa banyak orang yang menghentakkan kaki dan merasakan sakit yang amat sangat hingga mereka berharap mati saja. Mereka mengira telah kehilangan kesempatan yang baik. Di antara mereka, ada beberapa yang terbangun dan buru-buru mencari surat biok sekte untuk menebusnya. Bagaimanapun, Tuan Tau Dong Hua akan memberikan ceramah tentang Jalan Agung 3 tahun kemudian. Sangat mungkin baginya untuk naik kereta terakhir. Kedua, Tuan Tau Dong Hua akan memilih orang-orang yang ditakdirkan di antara jutaan kultifator yang telah berkumpul untuk menerima mereka sebagai muridnya dan mengajar mereka secara pribadi. Ketiga, Tuan Tau Dong Hua akan berbicara tentang berbagai hal di dunia abadi suci selama ceramah. Keempat, Tuan Tau Dong Hua akan membagikan banyak harta dharma kepada mereka yang ditakdirkan setelah ceramah tersebut. Kelima, Tuan Tau Dong Hua akan naik ke dunia abadi suci setelah ceramah tersebut. Kenam, Dia akan memurnikan pil abadi dan mereka yang memonsumsinya bisa langsung memasuki tahap pembentukan jiwa. Ketujuh, Dia akan memberikan kesempatan untuk memasuki tahap pembentukan jiwa dan mereka yang mendapatkannya akan memiliki kesempatan untuk mencapai Jalan Agung Roh Primordial dalam hidup mereka. Kedelapan, Hal itu menjadi semakin aneh. Tidak seorang pun tahu mana yang asli dan mana yang palsu, tetapi hal itu juga menarik hati para kultifator abadi di dunia. Dua tahun sebelas bulan, masih ada dua tahun sebelas bulan lagi. Pada saat yang sama, banyak sekali pembudidaya dan raja iblis bergumam pada diri mereka sendiri di lautan luas di tanah sembilan prefektur. Terlepas dari status atau identitas mereka, mereka semua melakukan tindakan yang sama, menghadap Kinzou dan melihat kekejauhan, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. 1238 Di antara langit dan bumi, ada banyak suka dan duka. Dewa abadi, naga dan gajah, semua makhluk hidup, kuda dan sapi. Tak seorang pun bisa menang. Hidup itu mabuk. Tempat yang rendah diinjak-injak, tempat yang tinggi terasa dingin, kerajinan membawa kepada kesusahan, kemalasan membawa kepada kemiskinan, cinta membawa kepada kesedihan. Kebencian mengakibatkan cedera, kemiskinan mengakibatkan kelaparan dan kedinginan, kekayaan mengakibatkan kecemasan. Mengapa repot-repot? Mengapa repot-repot? Kenapa tidak mabuk-mabukan saja dan bermimpi? Mabuk-mabukan dan bermimpi. Perintah Zhang Fan mengejutkan angin dan guntur di sembilan wilayah. Momentum mengerikan itu belum menyebar ke laut luar tak berujung yang jauh. Hanya mereka yang memiliki kekuatan supernatural besar yang masih memiliki waktu luang untuk minum dan bernyanyi dengan liar. Suara yang sunyi dan sederhana itu menyebar melintasi lautan yang bergolak, melewati angin kencang dan ombak besar, tetapi masih dapat didengar. Mengikuti bunyi lagu tersebut, kebetulan disitulah sumber ombak besar dan awal mula angin kencang. Hantu tua mabuk, apakah kau masih punya rasa malu? Kalau kau punya nyali, datanglah ke sini. Suara yang bukan suara manusia atau hantu, penuh kejengkelan dan kemarahan, disertai suara kepakan sayap, menimbulkan hembusan angin yang lebih kencang. Pemabuk tua berbulu emas, aku tidak ingin naik, apa yang akan kau lakukan. Kalau kau punya nyali, datanglah ke sini. Hahaha, kau tidak punya nyali, kan? Kalau tidak punya nyali, percuma saja kau menyimpan rumput abadi mabuk. Lebih baik biarkan pemabuk tua ini yang memilikinya. Paling-paling sudah diseduh lama, jadi aku akan memberimu secangkir. Suaranya sangat heroik, dengan sedikit kesan putus asa, seolah-olah dia adalah seorang lelaki tua yang telah melihat segalanya dan hanya bisa menenggak anggur untuk menghilangkan kekhawatirannya. Kau, kau, kau benar-benar membuatku marah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pemilik suara di depan begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Angin kencang tiba-tiba bersiul, seolah-olah ingin meledakan seluruh lautan. Kalau begitu, lakukanlah sesukamu. Di tengah badai, di kedalaman pusaran air, seorang lelaki tua berjubah merah lusuh mengapung di atas air seperti mayat. Dia melambaikan labu di tangannya dengan acuh-ta'acuh, menatap ke langit, dan meneguknya dalam-dalam. Jelas, dia tidak menganggap serius ancaman lawan. Di udara tepat di atasnya, seekor burung raksasa dengan radius puluhan kaki sedang marah. Ia terus mengepakkan sayapnya, memicu gelombang besar yang bergulung ke arah lelaki tua berjubah merah itu, seolah-olah ingin memaksa pihak lain keluar dari laut. Jika lelaki tua berjubah merah ini muncul di perbatasan Provinsi Kin, tidak akan ada kultifator yang tidak mengenalnya. Dia adalah Taois Kematian Mabuk yang terkenal. Pendeta Tao Kematian Mabuk dan Zhang Fan pernah berinteraksi sebelumnya. Di masa lalu, mereka pernah melewati 10 ribu gunung bersama, jadi mereka bisa saling memanggil sebagai teman. Awalnya, Zhang Fan memiliki prestasi yang begitu hebat, tetapi dia dan Runken Imortal-Imortal-Imortal King telah mengundang. Dan-dan-dan-dan-dan-mortal-imortal-imortal-imortal bisa. Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan. Asal usul Raja Iblis Bulu Emas juga luar biasa. Ia merupakan keturunan Dewa Iblis Kuno Kunpeng, tetapi garis keturunannya tipis, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memasuki air dan menjadi kun. Namun, Raja Iblis Bulu Emas mampu menguasai lautan luar karena kemampuannya yang unik. Meskipun tidak memiliki kemampuan leluhurnya untuk hidup di air dan udara, ia tetap mewarisi kemampuan kunpeng. Itu sudah cukup, baik manusia maupun iblis, hanya sedikit yang bisa mengejarnya. Bahkan Golden Winged Rock, yang dikenal sebagai keturunan Phoenix, lebih rendah darinya. Masalahnya adalah keturunan Raja Iblis Bulu Emas memiliki kelemahan luar biasa. Takut Air Entahlah mengapa keturunan kunpeng takut air. Jika Raja Iblis Bulu Emas dan Tawis Maut Mabuk bertarung dalam wujud manusia, Tawis Maut Mabuk akan menang, jika Raja Iblis Bulu Emas berubah wujud menjadi wujud iblis aslinya, Tawis Maut Mabuk tidak akan menjadi lawannya. Namun jika berada di dalam air, sekalipun terkena cipratan air, Golden Plume akan malu dan lari. Oleh karena itu, terjadilah suatu keadaan di mana manusia dan setan, yang satu di dalam air dan yang satu di udara, saling memaki tanpa henti. Kedua belah pihak terjebak di sini, Tawis kematian Mabuk tidak berniat berenang kembali, dan Golden Plume Enggan menyerahkan rumput abadi Mabuk yang digunakannya untuk menetaskan telurnya. Keduanya berada di alam jiwa baru lahir, jadi tidak mengherankan jika mereka bertarung seperti ini selama beberapa tahun. Namun, tepat pada saat ini, aliran cahaya terbang menuju tempat kedua belah pihak saling berhadapan. Aliran cahaya ini tentu saja bukan kultifator yang lewat. Bahkan jika kedua monster tua alam jiwa baru lahir itu berada dalam kebuntuan, kekuatan mereka masih menyebar jauh dan luas. Bahkan jika itu adalah master dengan level yang sama, mereka tidak akan berani terlibat dalam kekacauan ini. Hah! Pesan cahaya spiritual. Yang datang adalah pesan cahaya spiritual, sesuatu seperti pedang terbang. Itu jarang digunakan kecuali jika mendesak. Dalam radius ribuan mil, hanya Tawis kematian Mabuk dan Raja Iblis Bulu Emas yang saling berhadapan. Bahkan binatang iblis yang awalnya tinggal di sini telah bergegas menghindari mereka. Bisa dibayangkan kalau ini pasti ditujukan pada Tawis Maut Mabuk atau Raja Iblis Bulu Emas. Saat pesan cahaya spiritual mendekat, ada cahaya bintang yang bersinar di atasnya. Tidak ada aura iblis, tetapi tampak murni dan luas. Terlepas dari apapun, hanya dengan merasakan aura ini, tidak sulit untuk mengetahui bahwa aura itu akan datang pada Tawis kematian Mabuk. Raja Iblis Bulu Emas bukanlah orang yang saleh, jadi dia tidak dapat melepaskan pesan cahaya spiritual yang begitu kuat. Oh, tidak. Ini Peri Singlan. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Wajah Tawis kematian Mabuk menjadi gelap, dan auranya yang tidak terkendali tiba-tiba menghilang. Peri Singlan dan Daoist Drunkendiat keduanya adalah tokoh terkenal di antara para kultifator keliling Provinsi Kin, dan mereka sering berinteraksi satu sama lain. Namun, transmisi cahaya spiritual ini tidak dapat digunakan dengan mudah, jadi pasti ada sesuatu yang penting. Tetapi, pendeta Taw kematian Mabuk mengerutkan kening dan menatap Raja Iblis Bulu Emas yang sedang mencibir di langit. Dia tidak bisa menahan rasa sakit kepala. Pesan cahaya spiritual itu seperti burung layang-layang, melayang di atas langit tempat mereka bertarung. Pendeta Taw kematian Mabuk tidak dapat menerimanya. Tak perlu dikatakan lagi, Raja Iblis Bulu Emas tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Setelah ragu-ragu sejenak, saat pendeta kematian Mabuk memeras otaknya dan tidak dapat memikirkan solusi, dia diam-diam menyesali bahwa dia telah terlalu banyak memprovokasi orang tua ini. Ketika dia hendak berdiskusi dengan Raja Iblis Bulu Emas, ekspresi mereka berubah pada saat yang sama. Tidak mungkin. Kebetulan sekali. Tepat pada saat ini, aliran ki hitam melonjak seperti awan gelap yang dengan cepat menyapu dari cakrawala. Ini pesan cahaya spiritual lainnya, mencari Golden Plume. Tawis kematian Mabuk mengedipkan matanya dan tiba-tiba tidak terburu-buru. Dua monster tua Naschen Sol Realm, yang belum pernah bertemu sebelumnya, menerima pesan cahaya spiritual pada saat yang sama di laut terpencil ini. Bahkan jika Anda memukulinya sampai mati, Tawis Mabuk kematian tidak akan percaya bahwa ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Teman dan kerabat mereka dalam masalah pada saat yang sama. Kemungkinan terbesarnya adalah sesuatu yang akan mengguncang dunia telah terjadi. Bahkan jika mereka bersembunyi di laut terpencil ini, mereka tidak dapat menghindari keterlibatan. Pikiran ini juga terlintas di benak Raja Iblis Bulu Emas pada saat yang sama. Ria dan Iblis itu saling memandang, lalu mereka melambaikan tangan mereka secara diam-diam dan menerima pesan cahaya spiritual satu sama lain. Sekilas, Ria dan Iblis itu tercengang pada saat yang sama. Rekan Dawis Dong Hua, alam roh primordial mendalam, orang pertama dari generasi muda, buka forum untuk memberikan ceramah dan mengajar. Pendeta Taw kematian Mabuk tertegun sejenak. Adegan-adegan di pegunungan seratus ribu di masa lalu melintas di benaknya seperti bayangan sekilas. Aku tidak menyangka, aku tidak menyangka Rekan Dawis Dong Hua sudah sampai pada titik ini setelah aku berendam dalam kendi anggur selama beberapa tahun. Tawis kematian Mabuk menggelengkan kepalanya dan sangat tertekan. Namun, dalam sekejap, ia minum labu dan depresinya hilang. Ia bersendawa dan berkata pada dirinya sendiri, aku harus pergi. Jarang sekali Rekan Dawis Dong Hua begitu murah hati. Aku, Tawis kematian Mabuk tua, juga akan pergi dan mendengarkan jalan roh primordial dan jalan keabadian. Betapa ajaibnya itu. Sebaliknya reaksi Raja Iblis Bulu Emas jauh lebih besar. Meskipun Tawis kematian Mabuk adalah seorang kultifator nakal, ia juga seorang kultifator manusia. Selain itu, setelah reputasinya meningkat, ia berhubungan baik dengan banyak sekte besar, jadi ia tidak kekurangan beberapa metode. Raja Iblis Bulu Emas berbeda. Dia adalah binatang iblis yang malang, yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Dia telah berkembang sampai titik ini dengan mengandalkan kekuatan alaminya. Masa depannya berantakan. Dia tidak pernah berinteraksi dengan Sang Fan. Dia hanya sesekali mendengar dari Raja Iblis di laut bahwa ada seorang kultifator hebat seperti Sang Fan di luar negeri. Dia tampaknya berhubungan baik dengan naga banjir giyok ungu dan iblis besar lainnya dalam bentuk manusia. Dia memiliki kekuatan supernatural yang tak terduga, tetapi hanya itu saja. Oleh karena itu, ia tidak terlalu merasakan pencapaian Sang Fan di alam roh primordial dan orang pertama di generasi muda. Yang benar-benar mengejutkannya adalah, mendidik tanpa diskriminasi. Empat kata itu bagaikan empat sambaran petir yang menyambar hatinya. Mereka yang ditakdirkan dapat datang dan mendengarkan ajarannya. Bukankah itu berarti, aku juga bisa pergi? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada saat ini, Raja Iblis Bulu Emas tergoda. Sejujurnya, jika tidak ada kata-kata seperti itu, tidak peduli seberapa tergodanya dia, dia tidak akan berani menginjakan kaki di tanah sembilan prefektur. Terlebih lagi, saat itu adalah saat ribuan makhluk abadi berkumpul di Provinsi Kin. Jika seorang Raja Iblis seperti dia pergi, bukankah dia tidak ada bedanya dengan inti iblis dan material yang bisa melarikan diri? Siapa yang tahu kapan dia akan dikepung dan dipukuli, dikuliti dan dicabik-cabik? Sekarang berbeda, ia bisa melangkah maju dengan angkuh. Mereka yang datang untuk mendengarkan ajaran tidak akan mengambil risiko untuk mempersulitnya di saat kritis ini. Tepat saat dia tengah memikirkannya, dia melihat aura iblis dan cahaya spiritual di tangannya yang berangsur-angsur menghilang, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Taois kematian mabuk yang mengambang di atas air juga bereaksi. Seketika, satu udara, satu air, satu iblis, dan satu manusia, semuanya dikutuk pada saat yang sama. Bahkan cara mereka mengutuk pun sama. Sialan, kenapa kamu tidak menungguku? Dia benar-benar kabur sendiri. Kemudian mereka menjepit jari mereka untuk menghitung waktu dan merasa lebih buruk lagi. Tidak ada waktu untuk terburu-buru. Ada harapan untuk dao agung dan keabadian. Bagaimana mungkin Raja Iblis Bulu Emas masih mengingat rumput abadi mabuk? Bahkan Taois kematian mabuk, yang beberapa saat lalu dibencinya, tampak hampir transparan saat ini. Dengan kepakan sayapnya, ia bergegas ke sekte karakteristik Dharma di Provinsi Kin dengan kecepatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin dao roh primordial dan rahasia keabadian bisa menjadi biasa? Bagaimana hal itu bisa menular dengan mudah? Bahkan jika Raja Iblis Bulu Emas terlahir dengan umur panjang, mustahil baginya untuk menghadapi kesempatan seperti itu untuk kedua kalinya. Terlebih lagi, dao agung sangat indah, dan ajarannya mengandung banyak misteri, yang tidak dapat dibandingkan dengan kata-kata yang tercatat kemudian. Jika dia terlambat, dia mungkin akan kehilangan beberapa poin penting, dan akan sangat terlambat untuk menyesalinya. Sayangnya, dia ingin pergi, tetapi seseorang tidak ingin membiarkannya pergi. Tiba-tiba ada hembusan angin kencang, seolah-olah angin itu ingin berubah menjadi sepasang telapak tangan besar yang tak terlihat yang mengangkat tubuh besar Raja Iblis Bulu Emas dan terbang menjauh. Tepat pada saat ini, awan api muncul dari udara tipis, dan aroma anggur yang kuat memenuhi dunia, menghalangi jalannya. Tak perlu dikatakan lagi, jika Raja Iblis Bulu Emas menabraknya, dia tidak perlu pergi ke khotbah, tetapi dia bisa pergi ke meja makan. Patua pemabuk maut, apa yang akan kau lakukan? Kau ingin mati? Raja Iblis Bulu Emas sangat marah. Awalnya, pendeta maut mabuk hanya mencuri rumput abadi mabuk dan tidak menyentuh anaknya, jadi kebencian ini tidak dianggap besar. Khotbah Zhang Fan sudah dekat, dan dia terlalu malas untuk terlibat dengannya. Dia siap untuk melupakan masalah ini, tetapi dia tidak menyangka pendeta tahu kematian mabuk begitu gigih. Kali ini, Raja Iblis Bulu Emas benar-benar ingin membunuh seseorang. Menghalangi seseorang untuk mencapai dao adalah dosa besar. Begitu dia selesai mengutuk, dia siap bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Tunggu. Pada saat ini, tahu kematian mabuk berbicara perlahan. Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Raja Iblis Bulu Emas tidak ingin bicara omong kosong dengannya, tetapi dengan kultipasi tahu kematian mabuk, mustahil untuk bertarung sampai mati tanpa beberapa hari dan malam. Kalau begitu, sudah terlambat. Karena itu, dia bersabar dan mendengarkannya. Kamu dan aku akan pergi bersama. Drunken dea taois bersikap terus terang. Mengapa? Raja Iblis Bulu Emas bertanya dengan heran. Kemudian, ekspresinya menjadi aneh, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia menatap taois kematian mabuk dengan tidak percaya dan berkata dengan marah, dasar pemabuk tua, jangan bilang kau ingin. Ya. Aku hanya ingin kau membawaku ke sana. Kenapa? Raja Iblis Bulu Emas tampak marah. Kamu terbang lebih cepat dariku. Pendeta tahu kematian mabuk menjawab dengan yakin. Kemarahan Raja Iblis Bulu Emas tiba-tiba memuncak. Jika kamu membawaku ke sana, aku bisa pergi kemana saja. Kalau tidak, he he. Pendeta tahu kematian mabuk bahkan tidak melihat Raja Iblis Bulu Emas yang marah. Dia hanya tertawa aneh, mengangkat lehernya dan meminum labu lagi. Dia sangat bahagia. Raja Iblis Bulu Emas terbang jauh lebih cepat darinya. Jika dia pergi sendiri, dia pasti tidak akan berhasil. Sekarang karena ada tunggangan gratis, dia tentu harus menungganginya. Kamu, kamu, kamu. Raja Iblis Bulu Emas benar-benar terdiam. Melihat Tawis kematian mabuk yang tenang di depannya, dia merasa seolah-olah telah memakan seekor lalat. Dia tahu bahwa dia akan dimakan hidup-hidup oleh Tawis kematian mabuk. Jika dia berkata, tidak pendeta kematian mabuk benar-benar berani melakukan perlawanan hidup dan mati. Bagaimanapun, dia tidak bisa datang tepat waktu, jadi dia mungkin tidak akan membiarkan siapapun pergi. Raja Iblis Bulu Emas dipenuhi dengan kebencian. Dia menggertakan giginya, menggertakan giginya, berulang kali, dan akhirnya berkata dengan kebencian. Maumu, dia bukan orang seperti Raging Bull yang bangga memiliki tunggangan. Sebagai Raja Iblis Bulu Emas yang bermartabat, dia memiliki harga diri. Namun saat ini, dia harus mematahkan giginya dan menelannya dengan darah. Pendeta Taw yang mabuk mendapatkan apa yang diinginkannya, jadi dia tidak ingin memprovokasinya lagi. Dia tersenyum dan menginjak punggung lebar Raja Monster Bulu Emas yang berbau alkohol. Swiss, kemarahan di hatinya dan kemarahan terhadap Tawis kematian mabuk semuanya menyatu ke dalam sayap. Dalam sekejap, langit terkoyak. Dalam sekejap, ia menerobos laut dan langit, dan menghilang tanpa jejak. Sampai Raja Iblis Bulu Emas dan Tawis kematian mabuk pergi jauh, suara terobosan udara terdengar satu demi satu, mengikuti di belakang mereka. Kecepatan Raja Iblis Bulu Emas jauh lebih cepat daripada kecepatan suara. Semenjak tersiar kabar bahwa Zhang Fan akan memberikan ceramah tentang Dao Besar Jiwa Purba di luar sekte karakteristik Dharma di Pegunungan Lianyun dan langsung menuju pintu keabadian, banyak orang seperti Pendeta Taw kematian mabuk dan Raja Iblis Bulu Emas, yang dulunya merupakan musuh bebuyutan, kini bepergian berdampingan. Apalagi yang lebih penting daripada harapan keabadian dan Dao Agung. Adegan serupa terjadi satu demi satu. Laut luar sunyi senyap, perbatasan utara tandus, dan banyak tempat lain dipenuhi dengan pemandangan seperti itu. Tiga hari kemudian, ledakan tawa aneh terdengar dari laut angin iblis. Tawa itu penuh dengan luapan amarah di dadanya. Pikirannya jernih dan seluruh tubuhnya terasa nyaman. Pemabuk tua, kau bisa berendam saja di air sialan itu, aku akan pergi. Juga, suara itu baru saja terdengar, langit sudah terkoyak. Tubuh besar Raja Iblis Bulu Emas langsung melesat pergi, meninggalkan taois kematian mabuk yang memutuk jatuh dari langit. A red cloud appeared out of thin air, supporting the body of the Drunkan de Ataois. Like a floating boat in the sea, it floated in the strained wind of the demonic wind sea. The golden plumed demon king made ushe of the strained wind of the demonic wind sea to successfully plot against the Drunkan de Ataois. It could be considered as venting the anger in his chest. He didn't have to bring the Drunkan de Ataois to kin province as among, he called in a fort to lose face. Hey, that feathered beast, do you think that he, the Drunkan de Ataois, I'm not prepared. The Drunkan de Ataois milet strangely and sent out a ring with his fingers, as if he was to asting in the void. He shouted softly, big. Ah! Thousands of milet away in the sky, the golden plumed demon king, who was still smiling proudly, suddenly screamed. His body fell from the sky and smasered straight into the sea. The culprit was a small particle in his feathers. With the help of the Drunkan de Ataois spell, it expanded rapidly and finally became a hugelot the size of a small mountain, smashing him into the water. He didn't know when Drunkan de Ataois did somating to his back. He fell into the water that he was most afraid of and directly became a dronet rat. The golden plumed demon king called be considered to have suffered a hugelot. How can he not be on guard against you, hehehe? The Drunkan de Ataois milet proudly, but he didn't go to fin trouble with the dronet rat. He thought about it for a while and flew in a certain direction. He vaguely remember that there seems to be a teleportation array there. In the blink of an eye, a whole seven days had passed. After seven days of saming against each other on the demonic wind sea, the Ois Drunkan de Ataois finally appeared on Aloni Island in the sea to the east of the Kin province. Bah, 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 such a good teleportation array, but there is not even a shadow. I'm so angry. The Drunkan de Ataois was in a sorry state at this time. His face was covered in dirt. Looking at his appearance, it's aimed to be much more miserable than fighting with the golden plumed demon king. Seven days ago, he found the teleportation array, but it was like it was stolen. The place where the small hidden market was located was empty. Not to mention that there was no one operating the teleportation array. He, the Drunkan de Ataois, could also come by himself. However, he didn't know whether there were too many people who don't like him or what was going on. The teleportation array was actually broken by someone, and no one repaired it. It was actually unusable. How could this be? The Drunkan de Ataois was depressed. He could only repair it himself. However, his cultivation in the array was only ordinary. It took him a whole seven days to barely use it. This. It was only a single use of teleportation. At this time, the teleportation array of teleportation that had been destroyed into the bottom of his body was a good one. At this time, it was less than three days before the Ceramah Zhang Fan. How could it be? The Tauois Kematian Mabuk masih peduli apakah akan ada orang yang tidak beruntung menunjuk bubuk susunan teleportation yang ditinggalkannya dan mengutuk? Dia dengan cepat terbang ke arah Sekte Karakteristik Dharma di Pegunungan Lianyun. Pendeta Tau Kematian Mabuk adalah seorang cultivator asli Provinsi Qin. Dia sudah familiar dengan rute tersebut, jadi tidak ada masalah. Namun, apa yang dia lihat di sepanjang jalan membuatnya diam-diam terkejut. Tidak ada orang lain. Dari Laut Timur hingga Pegunungan Lianyun di pusat Provinsi Qin, Tauois Kematian Mabuk bahkan tidak melihat satupun cultivator abadi di sepanjang jalan. Sang Tauois Kematian Mabuk akhirnya mengerti apa yang dimaksud dunia sekuler ketika mereka mengatakan bahwa semua orang di jalan keluar pada hari itu. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa tidak hanya para cultivator lokal dari Provinsi Qin yang telah berkumpul di Pegunungan Lianyun, tetapi bahkan para cultivator abadi dari Provinsi lain telah tiba. Itulah sebabnya ada situasi di mana tidak ada seorang pun cultivator di sepanjang jalan. Ya Tuhan, mungkinkah sudah terlambat? Jantung Tauois Kematian Mabuk berdebar kencang. Kecepatannya yang sudah mengagumkan tiba-tiba meningkat tiga kali lipat, dan dia tiba di Pegunungan Lianyun sebelum batas waktu. Mustahil. Ketika dia melihat situasi di luar sekte karakteristik Dharma Pegunungan Lianyun, bahkan Tauois Kematian Mabuk yang berpengetahuan luas pun tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Dia tidak dapat mempercayai matanya. Ada masa padat pembudidaya abadi, lebih padat dari awan gelap. Ada lebih dari satu juta dari mereka. Ada hampir sepuluh juta dari mereka. Sejak kapan penggarap abadi sebanyak sayuran liar? Mereka berkisar dari kultifator kecil di tingkat pertama atau kedua pemurnian ki hingga puncak alam Naschen Sol. Mereka adalah makhluk mistis kelas atas yang dapat mengamuk di sembilan wilayah. Di sebelah kiri adalah Dau Abadi dari sembilan wilayah, dan di sebelah kanan adalah sekte-sekte yang tidak ortodoks. Ada kelompok manusia abadi di depan, dan Raja Iblis di belakang. Rasa, pendidikan tanpa diskriminasi, tidak diucapkan begitu saja, dan daya tarik jalur roh primordial bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Di antara para pembudidaya abadi yang padat, ada manusia dan iblis, kuat dan lemah, benar dan jahat. Sebuah jaring dilemparkan untuk mengalahkan semua makhluk abadi di dunia. Tiba-tiba, sosok yang dikenalnya muncul di mata pendeta Tau Kematian Mabuk. Ia melihat bulu emas itu digunakan sebagai hiasan, dan bulu hitam berubah menjadi baju besi. Sosok itu adalah Raja Iblis Bulu Emas dalam wujud manusia. Binatang berbulu ini terbang sangat cepat. Pendeta Tau Kematian Mabuk mengerjabkan mulutnya dengan tidak senang. Pada saat ini, Raja Iblis Bulu Emas juga menemukan keberadaan pendeta Tau Kematian Mabuk dan segera menatapnya dengan provokatif. Raja Iblis Bulu Emas sudah lama berada di sini. Ia berkumpul dengan sekelompok Raja Iblis di luar negeri, dan posisinya cukup dekat dengan garis depan, di tengah pegunungan lianyun. Posisi ini biasanya tidak mencolok, tetapi ketika jutaan kultifator abadi berkumpul, ini adalah posisi terbaik. Bahkan Tauis Kematian Mabuk pun cukup iri padanya. Tauis Kematian Mabuk adalah eksistensi teratas di antara para kultifator nakal, tetapi karena dia datang terlambat, dia bahkan tidak punya tempat tinggal. Kecuali dia cukup tidak tahu malu untuk merebut posisi generasi muda, jika tidak, itu akan menjadi tragedi. Meskipun Tauis Kematian Mabuk tampak ceroboh, dia tetap harus berkulit tebal. Dia hanya bisa mengerutkan bibirnya dan sangat tidak senang, aku tidak menyangka binatang berbulu ini memiliki hubungan seperti itu. Dia benar-benar bisa bergaul dengan klan naga di luar negeri. Aku benar-benar tidak menyangka. Di tempat berkumpulnya Raja Iblis Bulu Emas, sekelompok iblis muncul dalam wujud manusia. Yang lain tidak dapat melihatnya, tetapi dengan pengalaman dan kultifasi pendeta kematian mabuk, dia dapat mengatakan bahwa hampir semua Raja Iblis adalah naga banjir. Klan naga di luar negeri selalu menjadi kelompok yang sangat kuat di antara para Raja Iblis. Raja Iblis Bulu Emas dapat berdiri berdampingan dengan mereka, dan bahkan tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Itu tidak sederhana. Pada saat ini, Raja Iblis Bulu Emas jelas juga melihat rasa malu dari Tauis Kematian Mabuk. Dia segera tersenyum padanya dengan bangga dan sangat senang. Pertama, dia diperlakukan sebagai tunggangan, lalu dia dikomplotkan dan jatuh ke dalam air. Depresi yang dia rasakan akhirnya sedikit menghilang. Tauis Kematian Mabuk mengerutkan bibirnya dan memalingkan mukanya. Apa yang tidak dilihat mata, tidak disesali oleh hati. Tepat saat dia berpikir apakah dia harus mencari satu atau dua teman lama untuk memberi ruang, dia melihat seorang kultifator pendirian fondasi dalam pakaian sekte karakteristik Dharma terbang langsung ke arahnya dengan gembira. Yang paling aneh adalah wajah kultifator pendirian fondasi ini penuh dengan kegembiraan, seolah-olah dia sangat gembira bertemu dengan Tauis Kematian Mabuk. Sekte karakteristik Dharma memiliki lebih dari 10.000 pengikut. Biasanya, ada banyak sekte-sekte karakteristik Dharma di negara bagian kin, jadi tidak mengherankan melihat satu atau dua orang. Namun saat ini, sebagian besar dari mereka ada di dalam sekte. Kadang-kadang, satu atau dua orang ada di luar, tetapi mereka menghilang di antara kerumunan. Kultifator tahap pendirian yayasan dari sekte karakteristik Dharma yang datang untuk Tauis Kematian Mabuk ini sangat mencolok dan langsung menarik perhatian banyak orang. Siapakah yang berani menyinggung murid sekte karakteristik Dharma saat ini? Kapanpun kultifator pendirian fondasi lewat, para kultifator abadi yang tengah menunggu ceramah Dao akan secara otomatis memberi jalan untuknya. Anda. Ketika kultifator pendirian yayasan mendekat, sebelum Tauis Drunkendiat sempat mengajukan pertanyaan, kultifator pendirian yayasan itu membungkuk dan berseru, akhirnya aku menemukanmu, senior. Sudah lama sekali aku tidak menemukanmu. Keluhan dalam suaranya tidak perlu disebutkan. Mencari aku. Mengapa? Sebelum Tauis Kematian Mabuk bisa kembali sadar, kultifator pendirian fondasi buru-buru mengeluarkan sebuah benda dari dadanya dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Bingung, pendeta Tau Kematian Mabuk itu melihat dan ternyata itu adalah surat biok. Bagian depannya tercetak gambar 10.000 setan yang meraum dan bintang-bintang di langit. Surat biok sekte karakteristik Dharma Pendeta Tau Kematian Mabuk memiliki hubungan dekat dengan sekte karakteristik Dharma, jadi dia secara alami mengenali benda ini. Dengan sebuah pikiran, dia buru-buru membukanya dan matanya langsung berbinar. Kematian Mabuk yang sempurna, murid telah menerima perintah dari sekte untuk mengirimkan surat biok ini kepadamu. Ketika guru leluhur berceramah tentang Dao, kalian dapat maju untuk mendengarkan dan membahas Dao Agung bersama-sama. Murid pendirian yayasan sekte karakteristik Dharma benar-benar menghela nafas lega ketika mendengar surat biok itu. Dia berpikir dalam hati bahwa itu adalah hal yang sangat penting. Jika mengingat kembali pengalaman tiga tahun terakhir, itu benar-benar pahit dan membuat orang menangis. Dia telah menjelajahi lebih dari separuh sembilan wilayah dan bahkan telah menjelajahi luar negeri, tetapi dia masih belum dapat menemukan pendeta kematian mabuk. Harus diketahui bahwa dia telah menerima perintah dari sekte tersebut. Jika dia tidak dapat menyelesaikan misinya, tentu saja dia tidak dapat kembali ke sekte tersebut. Melihat waktu yang hampir habis, kultifator pendirian yayasan dapat dianggap telah menyerah dan siap untuk kembali ke sekte untuk menunggu hukuman. Dia tidak menyangka akan melihat Taois kematian mabuk di kaki gunung. Ini disebut menanam bunga dengan sengaja tetapi tidak mekar. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa aku, Taois maut mabuk tua, akan menerima perlakuan seperti itu. Rekan Taois Donghua masih ingat Taois maut mabuk tua, aku benar-benar berhutang budi. Pendeta tahu kematian mabuk tertawa terbahak-bahak dan dengan sengaja mengacungkan surat biok di tangannya ke arah Raja Iblis Bulu Emas. Setelah Raja Iblis Bulu Emas marah besar, Raja Iblis Bulu Emas perlahan-lahan meraih dadanya, seolah mencari sesuatu untuk diberikan sebagai hadiah ucapan selamat. Setelah beberapa saat, ekspresi Raja Iblis Bulu Emas menegang dan dia dengan canggung menarik telapak tangannya yang kosong. Kali ini, aku benar-benar kehilangan seluruh mukaku. Taois kematian mabuk meratap dalam hatinya. Dia telah berkelana ke laut lepas selama bertahun-tahun dan menghadapi banyak bahaya. Sebagian besar barang-barangnya hancur dan dia benar-benar bersih. Sekarang, dia bahkan tidak dapat menemukan hadiah ucapan selamat. Ini, itu. Pendeta tahu kematian mabuk punya ide. Ia menarik labu anggur dari pinggangnya dan menyerahkannya sambil berkata, Ini, ini barang bagus. Ambillah ini sebagai ganti rugi dari pemabuk tua itu. Ah! Murid Yayasan Pendirian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia mengambil labu dan berpikir dalam hati, lupakan saja benda di dalam cawan ini. Selama kamu bersedia muncul, murid ini akan membakar dupa. Bagaimana mungkin labu anggur milik Taois kematian mabuk bisa menjadi biasa? Kultifator Pendirian Yayasan tidak tahu apa itu sekarang. Di masa depan, dia akan tahu seberapa besar manfaat yang telah dia peroleh darinya. Baiklah, baiklah. Tunjukkan jalannya. Sang Taois kematian mabuk menahan sakit hatinya dan berteriak berulang kali. Baik, senior, silakan ikuti saya. Murid Pendirian Yayasan Sekte Karakteristik Dharma menyingkirkan labu itu dengan muram dan bergegas memimpin jalan. Bersama dengan Taois kematian mabuk, mereka terbang menuju awan tebal berwarna kuning gelap di luar Sekte Karakteristik Dharma. Di saat kritis ini, saat ribuan orang abadi berkumpul dan menunggu dengan cemas, Taois kematian mabuk dan Kultifator Pendirian Fondasi segera menjadi fokus perhatian. Orang macam apa Taois mabuk kematian itu? Ia terkenal karena menjalani hidup yang riang dan bebas. Namun, di sepanjang jalan, ia langsung dipandangi oleh semua orang. Berbagai tatapan itu sungguh tak terlukiskan. Setelah bersusah payah, mereka akhirnya mencapai tepi awan kuning gelap. Baru pada saat itulah Taois kematian mabuk itu merasa rileks dan menghela napas panjang. Ia merasa bahwa ini adalah pertama kalinya ia mengalami hal seperti ini dalam hidupnya. Dalam suasana tadi, jika salah satu dari para penggarap abadi kehilangan akal dan melepaskan harta Dharma mereka, dia, Sang Taois mabuk, akan menjadi orang pertama yang mati di bawah pengepungan jutaan penggarap abadi. Mengerikan, sangat mengerikan. Ya Tuhan, rekan Daois Dong Hua benar-benar telah melakukan sesuatu yang hebat. Pada saat ini, pendeta tahu kematian mabuk benar-benar merasakan betapa mengerikannya apa yang dilakukan Sang Fan. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa iri terhadap kultifator kecil di sampingnya. Seorang kultifator foundation establishment biasa tentu tidak bisa merasakan perhatian dari aura yang tampak substansial tersebut. Dengan demikian, ada lebih sedikit bahaya untuk dipandang. Pada saat ini, suara wanita yang dingin datang dari awan kuning tua. Adik Su, apakah itu kamu? Begitu suara itu jatuh, pendengar hampir menggambarkan sosok wanita acuh tak acuh dalam benaknya. Ia melihat awan di depannya menghilang, dan pemilik suara itu turun dari langit. Itu adalah seorang wanita cantik yang tampaknya berusia dua puluhan. Dia mengenakan jubah putih bersih, tanpa hiasan apapun. Dia tidak memiliki satu pun hiasan pada tubuhnya, hanya bulu golden crow yang terbungkus api emas yang tergantum di pinggangnya, dan rambut hitamnya yang indah dijepit dengan jepit rambut cendana. Dia tidak datang sendirian. Sebaliknya, kakinya tidak menginjak tanah. Dia duduk menyamping di atas kilin yang bersinar karena air. Kilin air sangat perkasa, dan auranya juga kuat. Bahkan taois kematian mabuk diam-diam memujinya saat melihatnya. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa saat matanya melirik taois kematian mabuk, ia diam-diam tersentak. Itu adalah kilin air yang pemalu, putra naga banjir giyok umu, Long Fuhai. Jadi, ini Nona Long, R. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu, dan kultifasimu semakin meningkat. Kau hampir bisa mengejar orang tua ini. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Pendeta tau kematian mabuk tertawa terbahak-bahak dan tidak mengeluarkan hadiah ucapan selamat. Belum lagi dia tidak membawa barang berharga, bahkan jika dia membawa barang berharga, wanita di depannya tidak akan menganggapnya serius. Siapa ini? Dia adalah murid pertama sejati Zhang Fan, Long, R. Yang secara pribadi telah dibantu Zhang Fan untuk dimiliki dan diterima sebagai murid. Setelah sekian tahun, waktu seakan tak meninggalkan jejak padanya. Ia masih dingin dan riang, seakan tak ada pria di dunia ini yang layak mendapatkan perhatiannya. Ketika pendeta tau kematian mabuk menjadi tamu di sekte karakteristik Dharma, dia juga pernah melihat murid pertama Dong Hua ini. Wanita yang unik seperti itu tentu saja tidak akan terlupakan, jadi tidak mengherankan jika dia mengenalinya sekilas. Hmm, pendeta tau kematian mabuk tiba-tiba bereaksi dan menoleh ke arah penggarap pendirian yayasan sekte karakteristik Dharma yang tampak biasa saja. Nona Long, R. baru saja memanggilnya adik junior. Apakah dia juga murid klan Dong Hua? Bagaimana mungkin seorang kultifator pendirian fondasi biasa layak menjadi murid orang nomor satu yang tersembunyi di dunia, Dao Lord Dong Hua? Perlu diketahui bahwa di antara tiga murid utama Zhang Fan, Yu Yu dan Long, R. sama-sama berada di tahap awal Nas Chen Sol. Meskipun mereka diberkati oleh alam dan masing-masing memiliki pertemuan kebetulan mereka sendiri, mereka tidak dikenal oleh orang luar. Itu hanya membuat orang merasa bahwa mereka memang murid klan Dong Hua. Adapun Long Yun, yang dianggap sekokoh gunung dan memiliki sikap seperti murid pertama, dia telah lama berada di puncak alam formasi inti. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam jiwa baru lahir. Apa yang terjadi dengan orang di depannya? Meskipun dia berada di puncak alam foundation establishment, itu saja. Tidak ada yang istimewa darinya. Junior Su Cheng memberi salam kepada Grandmaster Long. Berbeda dengan Long, R. yang menyebut dirinya kakak senior dan kakak muda, pria yang menyebut dirinya Su Cheng memberikan penghormatan kepadanya. Melihat ini, Long, R. sedikit mengernyit dan berkata, Saudara muda Su, kamu adalah murid terdaftar guru. Kita juga sesama murid dari sekte yang sama. Tidak perlu melakukan ini. Setelah itu, dia menjentikan lengan bajunya dan Su Cheng berdiri tanpa sadar. Dia tersenyum pahit dan berkata, Saat itu, guru telah memberitahu Su Cheng bahwa jika aku dapat mencapai puncak alam inti emas, guru akan secara resmi menerimaku sebagai murid. Ketika saatnya tiba, aku secara alami akan memanggil Grandmaster Long, R. sebagai kakak perempuan senior. Long, R. menggelengkan kepalanya dan tidak memaksanya. Dia berkata dengan ringan, Kamu memang keras kepala, tapi tidak apa-apa. Karena guru sedang menjelaskan jalan roh primordial, tidak akan sulit bagimu untuk menembus alam formasi inti dan secara resmi bergabung dengan sekte. Kemudian, dia tersenyum pada tawis kematian mabuk dan berkata, Senior, kita sudah lama tidak bertemu. Guru pernah mengatakan kepada Long, R. bahwa dia takut senior tidak akan bisa datang ke pertemuan ini. Hahaha, rekan daois Dong Hua telah melakukan hal yang hebat. Menjelaskan jalan roh primordial dan mengajar dunia tanpa diskriminasi, bagaimana mungkin kematian mabuk melewatkan kesempatan ini. Pendeta tahu kematian mabuk tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian berbalik dan menatap Su Cheng lagi. Sekarang aku ingat, apakah kepemuda dari pegunungan seratus ribu? Ya, benar. Aku, Su Cheng, tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Su Cheng sekali lagi membungkuh hormat. Dia adalah pemuda yang diselamatkan Zhang Fan, tawis kematian mabuk, dan singlan ketika mereka pergi ke pegunungan seratus ribu. Gunangan orang ini juga tewas di tangan klan mayat terlantar dan dikuliti hidup-hidup. Saat Zhang Fan dan yang lainnya tiba, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Karena kesempatan inilah Su Cheng membantu Zhang Fan memasuki lembah tanpa pulang untuk mengambil bulu gagak emas dan darah esensi gagak emas, sehingga dia dijanjikan untuk menjadikan Su Cheng sebagai murid. Su Cheng kini tampak seperti pria parubaya. Selain itu, di mata pendeta kematian mabuk, dia hanyalah manusia biasa. Dia tentu saja melupakannya dalam sekejap mata. Mengenai kebaikan besar yang disebutkan Su Cheng, tawis kematian mabuk tidak berani menerimanya dengan sembarangan. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, itulah kebaikan gurumu. Itu tidak ada hubungannya dengan pemabuk tua ini. Su Cheng juga tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Jika dia benar-benar berutang budi kepada tawis kematian mabuk, dia pasti sudah mengatakannya saat mereka bertemu. Bagaimanapun, itu hanya ucapan sopan. Long, R. tidak terbiasa dengan kesopanan mereka. Dia mengerutkan kening dan berkata, pendeta tawis mabuk senior, saudara muda Su Cheng, waktu yang baik akan segera tiba. Ceramah guru akan segera dimulai. Ayo pergi. Mereka bertiga melangkah di atas awan dan dalam sekejap, mereka tiba di pusat awan kuning misterius. Di sana, sekelompok petani, seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan, duduk di atas sajadah, menghadap batu gunung yang tampak biasa. Di antara para kultifator ini, ada Zhu Jiu Xiao, Feng Jiu Ling, dan pilar-pilar lain dari sekte karakteristik Dharma, para ahli teratas dari sembilan wilayah, serta kerabat dan murid seperti Long, R. dan Yu Yu. Di antara mereka, tidak ada kekurangan orang-orang seperti tawis kematian mabuk yang mengenal Zhang Fan. Di atas batu gunung, sebuah sajadah umus sederhana diletakkan dengan tenang. Di sampingnya terdapat pembakar dupa perunggu, dengan asap hijau mengepul di sekitarnya dan aroma lembut yang meresap ke dalam jiwa seseorang. Tidak ada seorang pun di atas sajadah, tetapi tidak sulit bagi siapapun untuk memahami bahwa ketika Zhang Fan muncul di sajadah, sudah waktunya ceramah dimulai. Dengan pengertian diam-diam, Long, R., Drunkendia Taois, dan Su Cheng masing-masing menemukan tempat duduk sesuai status mereka. Selama seluruh proses, mereka tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Bahkan yang lain, meskipun mereka berhubungan baik dengan Drunkendia Taois, tidak menyapa mereka. Paling-paling, mereka hanya mengangguk sedikit. Semua orang diam menunggu saat itu tiba. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di dalam dan di luar awan kuning, jutaan kultifator menantikannya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, tiga lonceng berdentang bergema di seluruh tiga alam. Dong, Dong, Dong. Tiga lonceng Donghuang mengguncang langit, bumi, dan manusia. Semua orang, terlepas dari tingkat kultifasi mereka, tidak dapat menahan diri untuk tidak terhanyut ketika mendengar lonceng Donghuang yang menembus tiga alam. Ketika mereka terbangun, sebuah suara yang jelas terdengar di telinga mereka. Saya telah berkultifasi selama ratusan tahun, dari seorang anak kecil hingga alam roh primordial. Bukankah merupakan suatu berkah jika memiliki umur panjang? Segala sesuatu di dunia ini menyehatkan manusia, dan takdir berpihak pada berkah kekuatan hidup. Semua hal ini telah menjadikan saya seperti sekarang ini. Hati dao itu tulus, dan dao surgawi itu adil. Menggunakan hati manusia untuk mengukur hati surgawi, menggunakan tubuh manusia untuk menyesuaikan diri dengan dao surgawi, bagaimana mungkin aku tidak membalas langit dan bumi dengan apa yang telah aku pelajari. Apa yang dicintai langit dan bumi tak lain hanyalah makhluk hidup, dan apa yang dicari makhluk hidup tak lain hanyalah umur panjang. Hari ini, aku akan mendirikan istana timur untuk berbicara tentang jalan agung roh primordial, membuka pintu menuju umur panjang, dan menyelamatkan semua takdir. Suara zang fans akan datang dari kehampaan, tetapi juga terdengar seperti berasal dari kedalaman jiwa ilahi. Suaranya misterius, dan langsung membawa jutaan kultifator ke dalam suasana misterius. Jalan kultifasi adalah tentang menerima, menerima, dan berjuang. Namun, ketika sampai pada titik ekstrim, ia berubah menjadi, memberi, memberi, dan memberi. Cerama sesungguhnya belum dimulai, tetapi kata-kata zang fan telah membuat banyak orang yang telah menyentuh ambang pintu merasa tercerahkan. Ketika mereka sadar kembali dan mendongak, mereka melihat zang fan sudah duduk di futon di atas batu gunung. Dao itu misterius, dan Dharma itu misterius. Jalan menuju umur panjang, jalan agung roh primordial, dua kata itu adalah wufei Dao dan Dharma. Duduk tinggi di atas awan, zang fan tidak mengatakan hal yang tidak perlu. Dia mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Bersamaan dengan suaranya, bunga teratai emas muncul dari udara tipis, mengangkat Zhu Jiuxiao, Feng Jiuling, Taoise kematian mabuk, dan para kultifator lainnya yang telah duduk di awan kuning sebelum ceramah dimulai. Bunga teratai itu perlahan mengangkat mereka. Selama seluruh proses ini, mereka semua tenggelam dalam semacam keadaan yang sangat mendalam, dan tak seorang pun dari mereka benar-benar membuka mata mereka. Ini. Pada saat ini, jutaan kultifator yang tidak diizinkan memasuki kilangit dan bumi menemukan bahwa kilangit dan bumi yang penuh dengan aura mulia telah menyebar jauh dan menyelimuti semua orang. Secara samar-samar membentuk-bentuk istana, mengisolasi seluruh langit dan bumi. Ini, yang disebut Istana Timur. Semua orang tampaknya mengerti, dan pada saat yang sama, keraguan baru muncul di benak mereka. Misterius, terlalu misterius. Apa yang dikatakan Zhang Fan jelas merupakan jalan agung tertinggi, dan jutaan kultifator dapat merasakan getaran dan kegembiraan samar di kedalaman jiwa ilahi mereka. Namun, ketika mereka mendengarnya, mereka bingung. Perasaan memasuki gunung harta karun dan kembali dengan tangan hampa hampir membuat semua kultifator, terlepas dari level mereka, hampir menjadi gila. Mengapa mereka bisa terbenam di dalamnya, tetapi kita tidak? Pertanyaan ini muncul dalam hati jutaan pembudidaya, seperti iblis. Mungkinkah? Beberapa pembangun spiritual memandang ke arah Teratai Emas yang menopang Zuju Xiao dan yang lainnya. Teratai Emas Roh Primordial sedang berkomunikasi dengan langit dan bumi. Mereka yang berpengetahuan semuanya berseru. Teratai Emas Roh Primordial terbentuk dari seberkas Roh Primordial Zhang Fan. Duduk di atasnya dan mendengarkan jalan agung, bagaikan membangun menara di antara langit dan bumi, dan orang-orang dapat memanjatnya. Itu adalah jalan pintas. Setelah memahami poin-poin pentingnya, sebelum orang-orang bisa mengeluh, pemandangan yang lebih menakjubkan terjadi di sebelah mereka. Suara Zhang Fan keras dan menenangkan, bagaikan suara surga dan irama orang-orang abadi. Suaranya lebih baik daripada semua musik di dunia, dan memonopoli misteri semua metode. Bahkan mereka yang tidak memahami jalan agung akan tenggelam di dalamnya setelah mendengarkannya sebentar. Langit seakan terpengaruh olehnya, dan semua metode tunduk padanya. Ada bunga-bunga jatuh dari langit, teratai emas muncul dari tanah, dan hujan turun. Segala macam fenomena aneh muncul silih berganti. Yang paling menarik perhatian adalah, teratai emas bumi. Ini adalah, teratai emas dari Roh Primordial. Teratai emas yang tak terhitung jumlahnya di tanah segera menunjukkan misteri yang tak berujung di mata para penggarap abadi. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa itu dibentuk oleh kekuatan hukum dan dipadatkan oleh esensi sejati. Itu adalah teratai emas asli dari Roh Primordial Dao Lord Dong Hua. Selama seseorang duduk di atasnya, mereka akan mampu memahami jalan agung Roh Primordial dan misteri umur panjang, sama seperti orang-orang sebelum mereka. Dao Lord Dong Hua, Zhang Fan, tidak diragukan lagi adalah orang paling berkuasa di dunia setelah kejadian ini. Mengapa dia melakukan sesuatu yang tidak berarti seperti itu? Pasti ada alasan mengapa dia melakukan hal ini alih-alih langsung memberikan teratai emas seperti yang dilakukan orang-orang sebelumnya. Setelah hening sejenak, seorang kultifator jiwa baru lahir sempurna yang lebih tua yang telah terperangkap selama ribuan tahun tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan dan berjalan ke depan teratai emas Roh Primordial. Di bawah tatapan jutaan penggarap abadi, dia dengan hikmat membungkuk, menunduk, dan bersujud seolah-olah dia tidak melihat mereka. Salam, Guru. Setelah bersujud, ia berdiri dan perlahan-lahan naik ke atas teratai emas, memejamkan mata dan duduk. Tiba-tiba, cahaya surgawi terfokus pada orang itu. Suara dao agung yang disemburkan Zhang Fan juga mengelilinginya, dan penggarap jiwa baru lahir sempurna itu benar-benar tenggelam dalam misteri dao agung. Seketika jutaan petani itu tercerahkan. Dao surgawi itu adil. Bagaimana mungkin Dharma dapat diajarkan dengan mudah? 1, 2, 3. Ketika jumlahnya mencapai 1 juta, semua kultifator abadi yang hadir, tidak peduli seberapa kuat atau lemah mereka atau seberapa tinggi atau rendahnya mereka, menundukkan kepala dan bersujud. Salam, Guru. Suara mereka mengguncang dunia dan alam semesta. Yaitu, 1 juta kultifator berkumpul di awan dan bersujud pada Dao Lord Dong Hua. 1239. Salam, Guru. Zhang Fan duduk di atas panggung awan dan menatap jutaan orang abadi. Mereka semua bersujud dan melakukan etiket seorang murid. Suaranya mengguncang langit dan bumi, seolah-olah itu adalah kehendak langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang terkejut. Hukum tidak dapat diwariskan dengan mudah, dan Dao juga tidak dapat diajarkan dengan mudah. Dao surgawi itu adil. Bagaimana mungkin seseorang hanya ingin mendapatkan sesuatu tanpa membayar? Oleh karena itu, jutaan kultifator bersedia melakukan tata krama seorang murid tanpa rasa malu atau dendam. Berdawa ke seluruh dunia berarti dia memenuhi syarat untuk menjadi guru. Jutaan kultifator abadi memanggilnya guru. Momen agung dan kehormatan seperti itu mungkin tak tertandingi sejak zaman arkaan. Pada zaman arkaan dan zaman arkaan, yang kuat mendominasi dunia. Mereka menaklukkan yang lain dengan tirani dan mengejutkan mereka dengan kehancuran. Kapan pernah ada khutbah seperti itu kepada dunia? Sejak zaman arkaan dan akhir era kultifasi abadi, semua orang menghargai perolehan mereka, apalagi ini. Tindakan Zhang Fan bisa dikatakan sebagai yang pertama dalam sejarah dunia. Dia pantas mendapatkan etika ini. Jutaan makhluk abadi membungkuh dan setelah bersujud, mereka menahan kegembiraan di hati mereka dan maju untuk menerima teratai emas. Duduk di atas teratai emas, seakan-akan seluruh dunia berubah dalam sekejap. Menjadi intim dan jelas, seperti ikan yang berenang di air atau elang yang terbang di langit. Kebebasan yang tak terlukiskan. Jalan jiwa purba dan gerbang panjang umur di telinganya seakan telah tersusun dari ribuan untayan dan misteri yang tak berujung mengalir masuk. Jutaan makhluk abadi memejamkan mata dan mendengarkan. Ada berbagai macam orang di dunia panah, termasuk enam keinginan dan tujuh emosi. Namun, para kultifator memahami langit dan bumi dan menahan diri, menekannya dengan paksa. Biasanya, mereka hanya akan merasa seperti patung tanah liat, tanpa kembang api kehidupan. Tetapi pada saat ini, ketika hanya suara khutbah Zhang Fan yang terdengar, di Istana Kaisar Dong, semua patung dipenuhi dengan kehidupan, dan semua jenis orang muncul satu per satu. Beberapa orang berseri-seri karena kegembiraan, seolah-olah mereka sedang mendengarkan musik surgawi. Entah metode ajaib apa yang membuat mereka begitu bahagia. Ada yang berpikir keras, seolah-olah tidak sedang bingung, dan tidak diketahui kesulitan apa yang membuat mereka gelisah. Ada yang diam bagaikan batu, ada pula yang kegirangan. Ada yang menangis dan tertawa, ada yang tercerahkan, dan ada pula yang hatinya bagaikan abu yang mati, seperti kehilangan kedua orang tuanya. Kala itu, belum ada Tauis Jiwa Baru Lahir, Kultifator Pemurnian Ki, Kultifator Manusia, Raja Iblis, dan Monster. Yang ada hanyalah orang-orang yang tenggelam dalam dao besar, tidak menyadari perjalanan waktu dan banyaknya objek eksternal. Suatu hari, dua hari, untuk tujuh hari. Waktu yang berlalu begitu mengerikan saat ini. Ketika lonceng berbunyi dan jutaan makhluk abadi yang tenggelam dalam dao besar terbangun, banyak Kultifator berharap mereka dapat kembali ke masa lalu dan mendengarkan dao besar lagi. Sayangnya, Dao of Time adalah pemimpin dari semua dao di dunia. Bahkan Dao Lord Dong Hua, yang mengajarkan dao kepada 10 ribu dewa di atas panggung, tidak dapat memahaminya, apalagi yang lain. Pada akhirnya, itu hanya sekadar harapan yang berlebihan. Jutaan orang abadi tenggelam dalam kekesalan yang tak berujung. Pada saat ini, tidak ada ruang untuk hal lain di hati mereka. Mereka hanya bisa menatap Tuan Daoist Dong Hua yang tidak bergerak, yang tidak berubah sama sekali selama tujuh hari terakhir. Bagaimana mungkin pikiran semua makhluk hidup diabaikan? Tatapan jutaan orang abadi tampak memiliki makna, membuat semua orang di panggung, kecuali Zhang Fan, merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan peniti. Di antara mereka ada tokoh-tokoh seperti Zhu Jiu Xiao dan Feng Jiu Ling. Bagus, bagus. Merasakan pikiran jutaan makhluk abadi, Zhu Jiu Xiao hampir mengeluarkan raungan panjang. Sebelumnya, dia juga tenggelam dalam Dao Agung Roh Primordial yang dibicarakan Zhang Fan. Bahkan jika dia sangat dekat dengan alam itu, dia tetap tidak ada di sana. Bahkan jika ada lapisan tipis kertas jendela, itu tetap dunia yang berbeda. Dia tidak berbeda dari jutaan orang abadi. Pada saat itu, dia tersadar dan merasakan keberhasilan khutbah Zhang Fan kepada dunia melalui pikiran jutaan orang abadi. Bahkan di masa yang paling gemilang, ketika 72 pemuasa Dao Transformasi Ilahi memimpin sekte ini, sekte karakteristik Dharma kita tidak pernah begitu dihormati. Zhu Jiu Xiao hampir meneteskan air mata. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk sekte tersebut, dan melihat sekte tersebut berkembang pesat dengan tindakan Zhang Fan di masa depan dan menjadi sekte nomor satu di sembilan negara, kegembiraan yang dirasakannya tak terlukiskan. Berbeda dengan yang lain, Zhu Jiu Xiao mengetahui rencana keseluruhan Zhang Fan. Dia tahu bahwa khutbahnya masih jauh dari selesai. Semua ini hanya latihan, pemanasan. Masih ada jalan panjang sebelum panggung besar yang akan menggemparkan dunia. Pada saat itu, tatapan mata Zhang Fan yang acu-ta'acu menyapu pegunungan Lianyun, diselimuti Istana Kaisar Dong yang nyata dan ilusi, dan suaranya yang jernih terdengar lagi. Wu Ji mengubah semua hal di dunia. Sebelum zaman kuno, ada sebuah era. Empat teratas dan terbawah adalah alam semesta, dan sejak zaman kuno, alam semesta disebut alam semesta. Alam semesta meliputi ruang dan waktu, dan merupakan aspirasi tertinggi dari semua dao besar. Di alam semesta, ada satu yuan sebagai era, yaitu 129.600 tahun. Di bawah alam semesta, langit dan bumi adalah awalnya. Langit memiliki yuan, dan bumi memiliki keberuntungan. Kehidupan dan langit dan bumi didasarkan pada dunia. Setelah tujuh hari berkhutbah, tanpa disadari, suara Zhang Fan terdengar sedikit suram dan tidak jelas, dengan sedikit kesan halus. Jika itu bukan dari tubuh daging dan darah, tetapi dari dunia sebagai mulut. Alam semesta, langit, bumi, dan manusia, yuan akan menjadi tahun dunia. Saat Zhang Fan berbicara perlahan, hati orang banyak tergerak, dan antisipasi kuat di mata mereka berubah menjadi ekstasi. Apakah ini berarti khutbah belum berakhir? Ekstasi semacam itu menyebar di antara jutaan orang abadi, terlepas dari status atau usia mereka. Awalnya, mereka juga tahu bahwa semua jenis pikiran sebelumnya cukup boros, tetapi bagaimanapun juga, dao besar itu misterius, dan mampu mendengarkan selama tujuh hari sudah merupakan berkah besar, tetapi itu hanya harapan kecil. Tanpa diduga, dari nada bicara Zhang Fan, harapan kecil ini justru cenderung menjadi 10 ribu. Bagaimana mungkin orang banyak tidak gembira, dan mereka hampir tidak bisa mengendalikan diri. Sekte karakteristik Dharma kami memiliki sejarah panjang, dan kami mengandalkan Dharma, dan peta bintang siklus surgawi. Semua akses Dharma didasarkan pada jumlah bintang di langit. Saat dia berbicara, awan keberuntungan tiba-tiba muncul di atas kepala Zhang Fan. Bintang siklus surgawi awan keberuntungan kekuatan ajaib. Kekuatan magis besar dari kuali perunggu di masa lalu tampak sangat berbeda sekarang. Kuali itu telah menghilangkan semua kotoran dan menyublim ke alam yang tak terlukiskan. Tidak ada harta karun Dharma di sekitarnya, dan tidak ada cahaya kemasan yang menghiasinya. Yang ada hanyalah bintang-bintang siklus surgawi dan nebula yang berputar, memperlihatkan semua misteri. Hari ini, Dong Hua juga akan menggunakan siklus surgawi sebagai dasar untuk berkhutbah selama 3650 hari, dan mencapai metode dasutian. Pada saat ini, jutaan makhluk abadi semuanya bersemangat, dan mereka berteriak serempak. Guru, berbelas kasihlah. Adegan jutaan orang abadi memuja sabda guru mereka sekali lagi memicu badai di pegunungan Lianyun dan melanda dunia. Ketika pikiran jutaan makhluk abadi berkumpul, mulut Zhang Fan terbuka dan tertutup sedikit, tetapi tidak ada suara yang keluar, seolah-olah dia memiliki perasaan di dalam hatinya dan menyela apa yang hendak dia katakan. Zhang Fan memejamkan matanya sebentar, merasakan sesuatu dan sepertinya mengerti sesuatu. Ketika suara gemuruh itu meredah, dia perlahan memulurkan jarinya dan menunjuk ke depan kursi. Tanpa suara, hal itu menarik perhatian jutaan orang abadi. Cahaya hitam melesat keluar dari tangan Zhang Fan dan menghilang ke dalam tanah. Kali ini, aku akan berkhutbah kepada dunia dan mengajar mereka yang ditakdirkan. Karena aku telah menerima rasa hormatmu sebagai guru, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu suara Zhang Fan berakhir, di tempat cahaya hitam itu mendarat, sebuah pohon besar tercabut dari tanah. Ini. Pohon yang menjulang tinggi itu tampak seperti pohon bodi. Pohon itu memiliki akar spiritual bawaan, aura yang samar, dan kekacauan yang tak terlukiskan, seolah-olah terbentuk oleh sesuatu. Zhang Fan perlahan bangkit, melangkah maju, dan duduk di bawah pohon. Dia berkata perlahan. Ia berkata perlahan, aku menanam pohon mistik ini, dan dengan ribuan metode, pohon ini menghasilkan buah mistik. Dengan memakannya, seseorang akan memperoleh kekuatan mistik dan memahami misterinya. Jumlah hari yang saya hot bahkan akan menjadi 3.650 hari dalam siklus surgawi agung. Pohon seni ilahi ini juga akan menghasilkan 3.650 buah dalam hidupnya. Satu buah dan satu kemampuan mistik, tersisa untuk mereka yang ditakdirkan. Wuss! Para makhluk abadi itu menjadi girang, bagaikan gunung berapi bawah laut yang meletus, menimbulkan gelombang-gelombang yang tak terhitung jumlahnya dan tak henti-hentinya. Apa maksudnya? 3.650 buah mistis, yang berarti 3.650 kemampuan mistis. Mereka yang ditakdirkan akan dapat memperoleh kemampuan mistis setelah memakannya. Seberapa mengerikan ini? Kesempatan macam apa ini? Di antara jutaan makhluk abadi, ada ribuan mantra dharma, dan kemampuan mistik berada di atas mantra dharma. Seperti kata pepatah, mantra dharma lebih rendah daripada kemampuan mistik, dan kemampuan mistik lebih rendah daripada surga. Di bawah dao surgawi, kemampuan mistik adalah yang paling kuat. Bagaimana orang biasa bisa mendapatkannya? Dengan kesempatan seperti ini, bagaimana mungkin semua orang tidak bergembira? Saat Zhang Fan duduk di bawah pohon mistis, buah-buahan hijau tumbuh tanpa bunga dan tergantung di pohon. Pola-pola yang berbintik-bintik dan misterius pada buah-buah itu tidak tampak seperti buah alami, tetapi lebih seperti karya seni yang diukir oleh seorang pengrajin ahli. Tujuh hari kemudian, kita akan berbicara tentang dao besar. Begitu Zhang Fan mengatakan ini, dia langsung menutup matanya. Kekuatan yang meliputi dan menekan semuanya tiba-tiba menghilang. Semua orang melihat lagi dengan kaget, hanya untuk merasakan bahwa Daois Lord Dong Hua, yang sedang duduk di bawah pohon mistis, tampaknya telah memasuki alam yang aneh. Alam itu tampaknya tidak ada, ilusi namun nyata, seolah-olah berada dalam jangkauan, tetapi juga ribuan mil jauhnya. Hanya dengan duduk sambil memejamkan mata, ada misteri yang tak berujung dan kemampuan mistik yang tak terbatas. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaguminya dan menantikan khotbahnya tujuh hari kemudian. Pada saat ini, jutaan makhluk abadi perlahan-lahan melepaskan diri dari atmosfer khotbah. Beberapa berada dalam kelompok dua atau tiga orang, bertukar pengalaman, atau memejamkan mata untuk merenungkan misteri dao besar. Satu-satunya hal yang berbeda adalah tidak ada seorang pun yang bersedia meninggalkan teratai emas roh primordial di bawah mereka. Buah dao mistis, buah dao mistis. Menggunakan buah dao untuk menamai kemampuan mistik hanyalah sebuah pembesar-besaran ekstrim atas misteri dan kedalamannya. Dengan sebuah metode, hal itu mendekati kehalusan dao. Di atas teratai emas roh kurba, seorang lelaki tua bergumam pada dirinya sendiri, seakan-akan dia sangat terkejut. Aku tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang bisa menggunakan kemampuan mistik untuk memadatkan buah, lalu menggunakan buah itu untuk mentransmisikan kemampuan mistik. Kekuatan Dharma kemampuan mistiknya sedalam jurang dan tak terduga. Orang tua ini, yang penuh dengan emosi, adalah kultifator sempurna pertama di puncak alam jiwa baru lahir yang membungkuk dan bersujud kepada Mengki tujuh hari yang lalu sebagai seorang murid. Dengan wilayah kekuasaannya, dia dapat lebih memahami sifat tindakan Zhang Fan yang tak terduga, tidak seperti kultifator biasa yang hanya menginginkan buah dao mistis. Di dunia yang luas ini, saya khawatir tidak ada yang bisa menjadi lawan guru. Siapa yang pertama bangkit? Huh, sekalipun dia yang pertama di alam semesta, bagaimana mungkin dia tidak pantas mendapatkannya? Orang tua Naschen Sol Realm ini sekarang diyakinkan oleh Zhang Fan dan mengaguminya tanpa alasan. Bahkan di dalam hatinya, dia tidak lupa memanggil Zhang Fan dengan sebutan guru. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Sejauh mata memandang, di tepi Istana Kaisar Suanhuang Timur, aura kelabu tiba-tiba datang, seperti naga awan, merobek langit. Kekerasan dan provokasi semacam itu sekilas terlihat jelas bahwa mereka datang bukan untuk mendengarkan khotbah, tetapi lebih seperti tantangan dan ujian. Masih ada orang yang berani memprovokasi Dao Lord Dong Hua. Reaksi pertama jutaan orang abadi yang hadir bukanlah marah, tetapi tidak percaya. Setelah tujuh hari berkhotbah, kedudukan Zhang Fan di hati jutaan orang abadi tidak kurang dari kedudukan Tuhan. Untuk sesaat, mereka tidak dapat bereaksi, juga tidak dapat percaya bahwa seseorang berani memprovokasi mereka. Akhirnya kau datang juga, aku sudah lama menunggumu. Sebuah suara yang menenangkan hati semua orang perlahan terdengar, kemudian dua sinar cahaya melesat keluar dari mata Zhang Fan. 1240 Akhirnya kau datang juga, aku sudah lama menunggumu. Zhang Fan tidak lagi setenang saat dia berkhotbah. Ketika cahaya ilahi keluar dari matanya, aura mengerikan menyelimuti sekelilingnya. Pada saat ini, dia bukan lagi murid jutaan kultifator, tetapi Zhang Fan yang tak terkalahkan. Bahkan Zhang Fan sendiri tidak tahu siapa yang sedang ditunggunya. Dia hanya tahu bahwa pihak lain pasti akan muncul. Dia telah melakukan hal yang luar biasa. Ada manfaat yang tak terhingga dan pahala yang tak terkira, tetapi ada juga cobaan dan kesengsaraan yang tak terkira. Sama seperti Zhang Fan yang mengisyaratkan kepada semua orang dengan teratai emas roh primordial sebelum berkhotbah, Dao Surgawi itu adil. Bagaimana mungkin tidak ada harga atau ujian. Selain itu, dalam beberapa ratus tahun terakhir, Zhang Fan telah membuat banyak musuh. Bahkan jika dia tidak berniat datang saat ini, dibawah bimbingan Dao Surgawi dan perubahan takdir, sangat mungkin itu akan menjadi bencana bagi Zhang Fan. Kemungkinan alam abadi spiritual, kemungkinan Dewa Iblis berlengan delapan diasingkan ke kehampaan. Ada banyak kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, ketika Zhang Fan berkata bahwa dia telah menunggu lama, itu bukanlah suatu kebohongan. Sejak aura abu-abu itu menyerbu, Zhang Fan telah melihat asal-usulnya sekilas. Saat itu, jutaan makhluk abadi masih dalam keadaan terkejut. Anak Dong Hua, kemarilah dan berlututlah untuk menerima perintah dari leluhur, tetapi jika kau berkata, tidak, kau akan. Aura abu-abu baru saja mendekat, dan dengan suara keras, aura itu bertabrakan dengan istana Kaisar Dong, yang terbuat dari awan kuning gelap dan menyelimuti pegunungan lianyun yang luas. Mulut besar tiba-tiba terbuka, dan suara yang tajam dan agak aneh memanfaatkan celah itu dan memasuki telinga jutaan makhluk abadi. Berani sekali kau. Kau sedang mencari kematian. Siapa kamu? Jutaan makhluk abadi menjadi geram. Ratusan ribu aura kuat muncul, seolah ingin membuat lubang di langit. Tujuh hari yang lalu, jutaan orang abadi telah memperlakukan Tuan Daois Dong Hua dengan rasa hormat seperti seorang guru. Dalam tujuh hari berikutnya, mereka memperoleh manfaat lebih banyak lagi. Mereka dapat mendengarkan Dao Agung Zoutian dan menantikan kekuatan ilahi dan buah Dao. Bagaimana mereka dapat menoleransi seseorang yang menghina Zhang Fan di hadapan mereka? Baik dalam hal kebaikan maupun sebagai seorang guru, kata-kata pemilik suara itu bagaikan tamparan di wajah jutaan makhluk abadi yang hadir. Eh! Aura abu-abu yang baru saja menembus penghalang istana Kaisar Dong tampaknya ditakuti oleh jutaan orang abadi yang hadir. Aura itu berhenti sejenak dan tampak malu-malu. Kemudian, seolah teringat sesuatu, terdengar tawa yang tak terkendali. Tawa itu dipenuhi kesombongan orang yang hina. Hehehe, hehehe, apa yang bisa sampah seperti kau lakukan padaku? Jutaan milpegunungan dan sungai, tanah yang subur. Kalian manusia telah menempatinya sejak lama. Sudah saatnya bagi kalian untuk turun tahta. Di tengah gelak tawa yang memekakan telinga, sejuta manusia abadi itu tiba-tiba mengerti asal-muasal si pembuat onar ini. Orang-orang barbar di perbatasan utara berani menginjakan kaki di sembilan negara bagian lagi. Siapa yang memberinya nyali? Meskipun kaum barbar di perbatasan utara telah memulai perang baru dengan sembilan negara, di mata banyak sekali pembudidaya di sembilan negara, itu tetap merupakan perjuangan yang sia-sia bagi para pecundang, bagaikan seekor semut yang berusaha mengguncang pohon. Namun sekarang, orang-orang barbar dari perbatasan utara, yang kotor di mata mereka, berani masuk langsung ke pedalaman sembilan negara dan mengganggu kemakmuran dunia manusia. Rasa malu dan penghinaan yang luar biasa tidak cukup untuk menggambarkannya. Aura pembunuh itu tiba-tiba tampak nyata. Karena kalian semua ingin mati, aku akan memenuhi keinginan kalian. Saat aura pembunuh memuncak, sesosok tubuh muncul dari antara kerumunan dan disertai suara keras, kekuatan yang sangat besar pun menyapu bersih. Orang itu adalah lelaki tua tahap Yuanying pertama yang bersujud tujuh hari lalu. Pada saat ini, jenggot dan rambutnya berdiri tegak, dan amarahnya meledak. Meskipun itu hanya telapak tangan, itu memadatkan aura pembunuh dan niat membunuh dari jutaan makhluk abadi di belakangnya. Benar-benar monster tua yang baik, Lai Feng. Benar saja, dia kuat seiring bertambahnya usia. Ternyata nama lelaki tua ini adalah Lai Feng, dan temperamennya juga keras dan lugas. Dia awalnya berada di puncak tahap Yuanying. Pada saat ini, serangan yang mengumpulkan keinginan jutaan makhluk abadi adalah kekuatan puncak dalam hidupnya. Orang tua Lai Feng, jangan meremehkannya. Zhu Jiusiao dan yang lainnya mendecahkan lidah mereka karena kagum. Tak satupun dari mereka yang lebih lemah dari Lai Feng yang eksentrik, tetapi yang mereka puji bukanlah serangannya, melainkan fakta bahwa serangan itu meminjam niat membunuh dari jutaan dewa untuk menanamkannya ke dalam serangan itu. Cara semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh monster tua Lai Feng, namun dapat dipahami dari ajaran Dao. Awalnya, Zhang Fan kurang lebih telah menyebutkan jalan ilahi dupa dalam tujuh hari pertama berhotbah, tetapi tiba-tiba berhenti, dan tidak ada waktu untuk menguraikannya. Di antara jutaan makhluk abadi, ada banyak yang diam-diam merenungkan cara menggabungkan metode ini dengan kekuatan mereka sendiri. Sekarang serangan ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa monster tua Lai Feng telah berjalan di depan orang banyak, dan dia telah memperoleh samadhi. Mungkin lelaki tua Lai Feng ini benar-benar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melangkah ke tahap transformasi ilahi, lalu terbebas dari malapetaka menipisnya rentang hidupnya, bahkan mungkin berumur panjang. Pemahaman monster tua Lai Feng adalah alasan mengapa Zhu Jiuxiao, Feng Jiuling, dan yang lainnya memujinya. Ceritanya panjang, namun dari serangan berani monster tua Lai Feng hingga pujian Zhu Jiuxiao dan yang lainnya, semuanya hanya terjadi dalam sekejap mata. Pada saat ini, telapak tangan monster tua Lai Feng akhirnya menyelimuti aliran udara kelabu dengan momentum Gunung Tai. Selama seluruh proses, pihak lain tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia ketakutan setengah mati. Dia membiarkan telapak tangan monster tua Lai Feng mengenainya, dan dia tidak menghindar sama sekali. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Semua orang tercengang, dan ekspresi orang-orang yang berkultifasi tinggi bahkan menjadi serius. Karena orang yang terbungkus aliran udara kelabu itu seorang barbar dari perbatasan utara, bagaimana mungkin dia tidak datang dengan persiapan. Lebih mustahil lagi baginya untuk terkejut semudah itu, jadi pasti ada yang mencurigakan. Bagaimana mungkin monster tua Lai Feng tidak tahu. Akan tetapi, anak panah itu sudah berada di tali busur dan ia tidak punya pilihan lain selain melepaskannya. Pergi. Dia berteriak, dan niat membunuh dari jutaan makhluk abadi, yang merupakan akumulasi dari kultifasinya, semuanya mengenai bagian tengah telapak tangan. Sebelum eksentrik tempest sempat menunjukkan kegembiraan di wajahnya, wajahnya sudah dipenuhi ketakutan yang tak berujung. Bagaimana ini mungkin? Dia memang mengenai sasaran, tetapi masalahnya adalah dia tidak merasa seperti sedang menghancurkan rumput kering. Sebaliknya, kekuatan yang 10 atau 100 kali lebih kuat dari kekuatan aslinya tiba-tiba bangkit kembali. Serangan ini sudah merupakan puncak kekuatan monster tua Lai Feng dalam hidupnya, dan terlebih lagi, kekuatannya meningkat 10 atau 100 kali lipat. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan seperti itu? Pada akhirnya, keabadian hanyalah sebuah mimpi, sebuah gelembung. Monster tua Lai Feng tanpa sadar menutup matanya. Kekuatan yang melonjak telah merenggut keinginannya, dan dia bahkan tidak punya pikiran untuk melawan. Ah! Pada saat yang sama, selain di mana Zhang Fan berada dan jangkauan pohon buah dewa yang tampak seperti pohon bodi, jutaan makhluk abadi yang sebelumnya telah melepaskan niat membunuh dan kekuatan mereka dipinjam oleh monster tua Lai Feng, semuanya mengambil langkah mundur yang besar. Keheranan memenuhi wajah semua orang dalam sekejap. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Dipengaruhi oleh ceramah tujuh hari Zhang Fan, para kultifator yang hadir kurang lebih memiliki pemahaman tentang kekuatan tingkat tinggi ini, dan mereka segera menyadari apa yang telah terjadi. Ketika serangan eksentrik Lai Feng dipantulkan kembali, kekuatan serangan mengikuti sumber niat membunuh dan memaksa satu juta makhluk abadi untuk mundur selangkah. Teror ini telah melampaui imajinasi semua orang. Siapa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Monster tua Lai Feng pasti sudah mati. Segala macam pikiran terlintas dalam benak setiap orang pada saat bersamaan. Tepat saat wajah sejuta makhluk abadi berubah pucat dan eksentrik Lai Gail memejamkan mata untuk menunggu ajal menjemputnya, tawa arogan memenuhi dunia. Pada saat itu, desahan seakan bergema di tengah jiwa setiap orang. Itu suara Daolord Dong Hua. Apakah Tuhan akan bergerak? Kecepatan perubahan situasi bahkan lebih cepat daripada pikiran semua orang. Ledakan. Dengan suara keras, gelombang dahsyat membubung dari tanah, seakan-akan badai telah dihalangi oleh tembok tinggi. Gelombang itu melesat lurus ke langit, bagaikan tirai yang memisahkan timur dari barat. Aku, aku, tidak mati. Monster tua Lai Feng membuka matanya dengan rasa takut yang masih ada. Dia melihat bahwa kekuatan yang melonjak yang cukup untuk menghancurkannya seratus kali telah menghilang, dan yang menggantikannya adalah lapisan penghalang yang melindunginya dengan kuat. Itu guru. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia segera berbalik untuk melihat ke arah Zhang Fan berada. Di pegunungan Lian Yun, atau bahkan di seluruh dunia manusia, berapa banyak orang yang mampu menahan pukulan seperti itu. Itu pasti Zhang Fan. Benar saja, di saat yang sama dia menoleh, Zhang Fan dengan santai menarik kembali gerakannya, tampak seolah-olah dia baru saja melambaikan lengan bajunya sekali. Dengan lambayan lengan bajunya, dia benar-benar memblokir kekuatan yang dapat memukul mundur jutaan dewa. Hanya lengan bajunya yang tidak bergerak sama sekali. Keteguhan hati semacam ini, seperti pilar yang menopang langit, segera menghapus keterkejutan dan ketakutan semua orang terhadap pendatang baru itu. Haha, Daolor Dong Hua, reputasimu tidak buruk. Kau punya beberapa keterampilan. Suara masam itu terdengar lagi. Semua orang melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat bahwa aura abu-abu yang menyelimutinya telah menghilang, memperlihatkan wujud aslinya. Sosok itu adalah seorang pria kurus, tingginya tidak lebih dari lima kaki, dengan kepala rusak dan mata tikus. Kulitnya yang terbuka ditutupi dengan berbagai macam pola binatang aneh, yang masing-masing tampak jelas dan tampak seperti manusia. Suku Naga dari Perbatasan Utara Sejak zaman dahulu, sembilan wilayah telah dilanda kekacauan selama puluhan ribu tahun, yang sebagian besar disebabkan oleh orang-orang barbar dari Perbatasan Utara. Oleh karena itu, jutaan orang abadi yang hadir tidak asing dengan sekte-sekte yang telah kalah dalam perebutan kekuasaan di masa lalu. Yang ada di depan mereka adalah suku Naga dari Perbatasan Utara, yang terkenal karena mengendalikan binatang buas aneh, terutama suku Naga. Hehehehe, jutaan orang abadi tidak lebih dari sekadar ayam dan anjing, daulor dong hua biasa saja. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, tinggalkan sembilan wilayah. Jika tidak, huh. Orang barbar dari suku Naga tertawa terbahak-bahak, sama sekali mengabaikan kemarahan jutaan orang abadi. Dia melihat sekeliling dengan provokatif, berbalik perlahan, dan hendak pergi. Tiba-tiba, dia berhenti, berbalik, dan berteriak ke arah pohon ajaib, aku lupa. Patriark Perbatasan Utara memintaku untuk menyampaikan pesan, melihat bahwa kultifasimu tidak mudah, menyerahlah pada waktu yang tepat, dan kau akan tetap berumur panjang. Kalau tidak, dia tidak melanjutkan. Dia hanya tersenyum dingin dan berjalan keluar dari Istana Kaisar Dong. Retak, retak. Pada saat ini, di Istana Kaisar Dong di Pegundungan Lianyun, suara gertakan gigi terdengar. Jutaan orang abadi menggertakan gigi, berharap mereka dapat mencabik-cabik orang ini. Selama puluhan ribu tahun, banyak sekali generasi kultifator abadi di sembilan wilayah telah muncul, dan banyak sekali pahlawan telah muncul. Kapan orang-orang barbar di perbatasan utara pernah menindas mereka seperti ini? Rasa malu ini tidak dapat dihapuskan bahkan jika semua sungai di sembilan wilayah digunakan. Tapi, mereka hanya bisa menyaksikan orang yang telah membawa mereka pada penghinaan tak berujung itu pergi. Orang barbar dari suku naga selalu diselimuti lapisan kecemerlangan abu-abu. Dia adalah pelaku yang hampir membunuh monster Lai Feng dan memaksa jutaan makhluk abadi untuk mengambil langkah mundur yang besar. Kekuatan itu tentu saja bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang barbar dari suku naga, tetapi selama kekuatan itu ada, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun padanya. Kecuali, secara kebetulan, mata jutaan makhluk abadi tertuju pada satu orang. Hahaha, suku manusia sembilan wilayah yang disukai oleh langit dan bumi, disukai oleh takdir, tidak lebih dari ini. Tuan Dawis Dong Hua, bintang yang pertama kali bersinar, tidak lebih dari itu. Kamu tidak pantas berada di dunia manusia di sembilan wilayah. Dia berjalan pergi, kata-katanya penuh dengan sarkasme. Ketika orang barbar dari suku naga hendak berjalan keluar dari penghalang istana Kaisar Dong, sebuah suara acuh tak acuh terdengar pada saat yang tepat. Apakah aku bilang kau bisa pergi? Tuan Dawis Dong Hua. Anda, orang barbar dari suku naga hendak berbicara, tetapi kata-kata sarkastiknya tertahan di perutnya. Bukan karena seseorang telah menyegelnya kembali, tetapi karena dia terlalu takut untuk berbicara. Dia berbalik, berbalik, mengangkat kakinya, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju pohon ajaib. Setiap kali melangkah, ketakutan di wajahnya semakin dalam, karena semua ini bukan atas kemauannya sendiri. Seolah-olah tangan dan kakinya telah menjadi milik orang lain, dan dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Dia hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah menuju pria yang acuh-tak acuh dari awal hingga akhir. Terlebih lagi, seberkas abu-abu kematian muncul di wajahnya setiap kali dia melangkah, dan aura abu-abu dan kabur di sekitarnya semakin memudar. Dalam sekejap, aura itu menjadi sangat tipis sehingga tidak bisa disentuh, dan sangat samar sehingga tidak bisa dilihat. Cara yang mengejutkan jutaan orang abadi di sembilan wilayah, bagi Zhang Fan, bahkan tidak perlu melakukan satu gerakan pun. Mencari. Ketika aura kelabu itu menghilang, sebuah batu kecil yang tidak mencolok tiba-tiba terbang keluar dari tangannya dan jatuh ke tangan Zhang Fan. Kali ini, orang barbar dari suku naga itu tampaknya telah kehilangan semua dukungan dari esensi, ki, dan jiwanya. Dia jatuh ke tanah dengan lembut, dan ketakutan di matanya mencapai puncaknya. Perbedaan antara awan dan lumpur, dari berada di puncak hingga terseret ke dalam lumpur dalam sekejap, perbedaan ini hampir membuatnya pingsan. Turunkan dia. Zhang Fan bahkan tidak melihatnya. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan dua atau tiga murid dari sekte karakteristik Dharma Maju, menangkapnya, dan menyeretnya ke samping. Orang barbar dari perbatasan utara, yang beberapa saat lalu bersikap sombong di antara jutaan makhluk abadi, kini ditangkap hanya oleh dua atau tiga pembudidaya kecil. Perbedaan di antara mereka tidak dapat diukur. Gerakan yang bagus. Zhang Fan sama sekali tidak menganggap serius orang barbar dari suku naga. Sejak awal, dia tahu bahwa orang ini hanyalah pion kecil, hanya untuk memuji keadaan. Dia tidak layak mendapatkan perhatian Zhang Fan. Mustahil bagi orang ini untuk masuk ke istana Kaisar Dong, apalagi mengintimidasi para dewa. Semua ini karena batu kecil yang tidak mencolok di tangannya. Di balik layar, menggunakan pion sebagai pion, satu untuk memuji, dan yang lainnya untuk pamer. Apakah ada hal yang baik seperti itu? Kau telah meremehkanku, Zhang Fan. Tidak sopan jika tidak membalasnya. Zhang Fan tersenyum dingin, dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Batu kecil itu tiba-tiba berubah menjadi merah menyala, seolah-olah telah lama diletakkan di atas api. Yang lebih aneh lagi ialah bahwa bahkan ketika api itu berubah dari merah menjadi emas, dan berubah menjadi api emas matahari agung, tetap saja tidak ada panas yang keluar, seolah-olah semua panas itu tertahan di dalam. Bentuknya pun berangsur-angsur berubah, perlahan-lahan menghapus semua tepi dan sudut, berubah menjadi bentuk unsur-unsur campuran, seperti matahari merah terang yang menggantung tinggi di langit. Seketika, Zhang Fan mengangkat kepalanya, menatap jutaan makhluk abadi di bawah, lalu perlahan membuka mulutnya. Apakah ada orang yang bisa terbang dan bersedia pergi ke perbatasan utara untukku? Terima kasih telah menonton!